Boleh Gus dibuka aja Gus Selamat pertama-tama selamat siang semuanya Terima kasih sudah bergabung di seminar nasional webinar nasional dalam tema kali ini Ini yang kedua kalinya diselenggara Dapan oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Kesenian Jakarta Dan di webinar nasional kedua ini Namanya adalah disruksi digital Jadi antara seni dan teknologi Sudah hadir bersama kita hari ini Tiga pembicara kita ada Pak Sujud Tartanto Selamat siang Pak Sujud Pengajar di Selamat siang Mas Pengajar dari isi Yogyakarta ya Pak Terus ada Miss Jong Selamat siang Pak Agus Dari Fakultas Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta ya Iya Dan dari Institut Kesenian Jakarta ada Teman saya Pak Walid Selamat siang Pak Walid Dan webinar nasional ini akan Berikutnya akan dibuka oleh Pak Cuma Gus Andre dari Kepala Pokja Seni Mediwa dan Arsip Di Direkturat Perfilman Musik dan Media Kemdiput Ristek Selamat siang Pak Andre Selamat siang Selamat siang semuanya Oke untuk Mersingkat waktu Selanjutnya Saya persilahkan Pak Andre Untuk meresmikan Memuka sekali lagi Meresmikan webinar nasional ini Baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera buat kita semua Salam sehat selalu Pertama Salam hormat buat Pak Jimmy Swendro Selaku Kepala Prodi ya di Seni Murni IKJ Lalu Mas Walid Beserta jajarannya di Sipitas Akademika Di PSRD IKJ Yang kami banggakan Dan juga tentu saja Untuk para rekan-rekan Pembicara Moderator dan seluruh Peserta Seminar Yang tergabung Secara Daring Melalui aplikasi Zoom Meeting ini Pertama Kami mengapresiasi dan Menyambut baik dan berterima kasih Untuk kesempatannya Memberikan semacam Pembuka Dari Seminar nasional Seni rupa Dalam Pusaran urban Yang kedua ini Yang kali ini tadi disebutkan Temanya adalah Mengenai disrupsi digital Antara seni dan teknologi Ini adalah Kesempatan yang berharga Dan kami Tentu saja Di Pada kesempatan ini Kapasitasnya tentu saja Sebagai seorang Bireprat lah gitu ya Karena saya sendiri ada sebagai Aparatur Di Kementerian Dikud dan Bistek Yang kebetulan Selama ini Diberi Apa namanya Tugas untuk Mengemban Memfasilitasi Dan juga Mengembangkan Kreativitas Maupun potensi-potensi Di bidang Seni Yang berkaitan langsung Dengan teknologi Atau dengan Beririsan dan Memanfaatkan Teknologi media Karena memang Sebuah Kenistayaan Saya kira Di era 4.0 Sekarang ini Dimana Lompatan-lompatan Teknologi Demikian Pesat Begitu Sehingga Ini tentu saja Bisa disikapi Secara Positif Yang sekaligus Juga sebagai Sebuah Peluang Dan tantangan Untuk bagaimana Orang-orang Kreatif ini Bisa Bisa Memanfaatkan Di dalam Proses-proses Berkarya Maupun Di dalam Kehidupan Sehari-harinya Karena memang Teknologi dan seni Ini kan Tidak lepas dari Kontaknya adalah Manusia dan Peranata-peranata Sosial Kebudayaan Dan seterusnya Yang melingkupi Keseharian kita Begitu Ini Disikapi oleh Kekoleh kami Dari Kementerian Dikbud Untuk Juga Apa namanya Mewadahi Atau Membuat Semacam Organisasinya Ini mungkin Saya ada Beberapa Apa namanya Yang bisa disampaikan Sebagai Pembuka Seminar ini Ada Beberapa Bahan Yang Saya kira Ini mungkin Bisa menjadi Catatan Bagaimana Peran Dari Pemerintah Dalam hal ini Dari Kementerian Dikbud Itu Memberikan Kesempatan Untuk Mengembangkan Seni Dan Teknologi Di dalam Konteks Kekaryaan Misalnya Tolong Dibuka PPT-nya Nanti Cepat saja Saya Ya ini Saya mengambil Tema Mengenai Pemanfaatan Teknologi Media Atau dalam hal ini Media baru Sebagai Medium seni Atau sebagai Medium ekspresi seni Oke Next Nah ini Pemahaman yang Kami ketahui Bahwa Di dalam Teknologi media itu Kemudian muncul Istilah-istilah Seperti New media Atau media baru Jadi sesungguhnya Media baru itu Terminologinya Memang untuk Menjelaskan Konvergensi antara Teknologi dan Teknologi komunikasi Digital Yang terkomputerisasi Atau terhubung Kedalam jaringan-jaringan Dalam hal ini Tentu saja Adanya Teknologi internet Dan seterusnya Nah tapi juga Dimaksudkan juga Bahwa Media baru ini Adalah sebagai Sebuah Media Atau sebagai Produk Atau sebagai Perangkat Informasi komunikasi Yang juga Memanfaatkan Teknologi media Jadi Media baru itu Biasanya ditandai Dengan Tadi Dengan teknologi digital Kemudian juga ada Perangkat komputer digital Ada internet Ada jaringan-jaringan Transmisi Yang saya kira Sudah akrab Sehari-hari Sekarang ini Ada di media Interaktif Virtual Ataupun online Dan tentu saja Di dalam Kebijakan kami Di kementerian Penggunaan istilah Media baru Atau media ini Memang di dalam Dibagi ke dalam Dua konteks Satu sebagai Tadi Sebagai perangkat Sebagai media Tetapi juga kami Mengapresiasi Atau menyikapi Adanya Teknologi media ini Beririsan dengan Medium seni Jadi kalau tadi Perangkatnya ada Di Bidang film Di bidang musik Dan sebagainya Nah Muncul Kemudian istilah Media Baru Atau seni media Baru Yang saya kira nanti Mungkin di dalam Pembahasan ini Juga akan Mengemuka Misalnya Ada Apa namanya Video art Ada immersive Mungkin ada Augmented reality Ada Interaktif art Ada multimedia Sampai kepada Yang sifatnya Bio art Misalnya Atau Seni cahaya Dan sebagainya Nah inilah yang Kami Pahami Sebagai sebuah Teknologi Yang dikaitkan Dengan seni Next Nah Tadi saya katakan Bahwa kita sebagai Kementerian Dalam ini adalah Pemerintah Ini sudah Menyikapi Tentang Keberadaan Teknologi media Atau teknologi seni Itu Sejak awal Tahun 2000-an Kita membentuk Nomadkelatur Tersendiri Artinya Ada semacam Organisasi Pemerintah Yang berada Di Direkturat Kesenian Waktu itu Kita bentuk Namanya Direkturat Seni media Rekam Karena ini Waktu itu Mengacu kepada Salah satu Fakultas Atau Ya Fakultas Di Isi Yogyakarta Yang juga Menggunakan Istilah Seni media Rekam Walaupun mungkin Seperti di IKJ Waktu itu Ada Sinematografi Dan sebagainya Tapi intinya Itu Sudah ada Penggunaan Teknologi-teknologi Media baru Nah Kemudian Berkembang Jadi media Rekam Rekamnya Kemudian Diganti Kita Dilanjutkan Dengan adanya Subdirekturat Seni media Lalu Sejalan Dengan Penghapusannya Direkturat Kesenian Kemudian Sejak munculnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Maka Dibentuk lagi Ada Direkturat Digabung Jadi Direkturat Profileman Musik Dan media Baru Nah Terakhir Media Barunya Dirubah lagi Jadi ini Sudah Melalui Melalui Kajian-kajian Mungkin Melalui Satu pendapat-pendapat Di masyarakat Yang berkembang Akhirnya Sekarang Yang sekarang Existing itu Adalah Direkturat Perfilman Musik Dan media Hanya media Saja Dan kebetulan Saya di Pogja Media Yang spesifik Untuk menangani Seni Medianya Karena tadi Saya katakan Bahwa media Di dalam Dalam Peradigma kami Ini Media sebagai Sebuah penciptaan Seni Dan juga media Sebagai Perangkat tadi Dimana dia Menjadi platform Untuk Misalnya Distribusi Atau untuk Publikasi Termasuk Misalnya untuk Internalisasi Maupun Desiminasi Begitu Yang kami Sendiri Sekarang Sudah membentuk Ada Televisi Sendiri Yaitu Televisi Indonesia TV Lalu Kemudian Sekarang Akan dibentuk Organisasi Baru Namanya Itu Kemungkinan Balai Pengembangan Media Jadi Sehingga Nanti Para Penggiat Maupun Mungkin Para Yang Praktisi Di Konten Kreatif Dan Sebagainya Saya kira Nanti Punya Akses Untuk Bisa Karya-karyanya Ditayangkan Misalnya Di Indonesia TV Dan seterusnya Oke Next Berikutnya Nah Karena kami Consen Dengan Perkembangan Seni Media Apapun Namanya Nanti Mungkin Ada Seni Media Baru Dan sebagainya Tapi Yang Pasti Memang Kalau Kita Cermati Memang Perkembangan Seni Media Ini Sudah Berawal Dari Tahun 90-an Saya Waktu itu Minta Dengan Bob Adrian Untuk Mencoba Mencatat Saja Kira-kira Apa Saja Yang Muncul Di Dalam Perkembangan Seni Media Ternyata Memang Dari Tahun 90-an Itu Sejak Munculnya Kebangkitan Experimental Seni Baik Individu Kolektif Lalu Lalu Kemudian Ada Karya-karya Alternatif Alternatif Seperti Ada Horn Ada Ruang Rupa Dan Sebagainya Nah Waktu itu Kabi Pertama Kali Mungkin Masih Ingat Ini Tahun Tahun 2002 Kita Mengadakan Pameran Apa Namanya Media Baru Ad Groups Ini di Galeri Lontar Ini Banyak Mengundang Teman-teman Yang Bergerak Di bidang Seni Media Lalu Kemudian Ada Di Bandung Ada Bandung Film Dan Juga Seni Media Dirintis oleh Krishnamurti Dan Kawan-kawan Kita Juga Support Dan Sebagain Jadi Kemudian Ada Boom Seni Lukis Lalu Kemudian Ada Perkembangan Perkembangan Seni Media Termasuk Di Perguan Tinggi Juga Di ITB Ada Membuka Intermedia Lalu Ada Kita Mengadakan Pekan Seni Media Festival Media Dan Puncak Puncaknya Waktu itu Saya kira Dirintis oleh Oke Video Dan Berkembang Menjadi Ditambah Dengan Jakarta 12 derajat Lalu Juga Di 2010 Saya kira Ini Makin Terus Berkembang Tidak Saya Sebutkan Satu-satu Yang Pasti Banyak Event-event Nasional Maupun Internasional Juga Yang Kemudian Menyelenggarakan Event-event Yang Pameran Yang Punya Basis Pada Pendekatan Teknologi Media Termasuk Sains Dan Yang Berikutnya Lanjut Ini Saya kira Bisa Saya Terus Lanjutkan Nah Saya kira Ini Yang Tadi Sudah Sebut Juga Jadi Pelakunya Saya kira Sekarang Tidak Hanya Individu Tapi Juga Ada Kolektif Melibatkan Kurator Ada Peneliti Karya-karya Tadi Sudah Disebutkan Saya Kira Banyak Sekali Nanti Mungkin Sujud Dan Jeyong Juga Bisa Menyebutkan Ada Seni-seni Yang Berbasis Pada Teknologi Dan Media Kegiatannya Dan Lanjut Ini Nah Ini Saya Juga Mencatat Beberapa Festival-festival Seni Media Jadi Sudah Banyak Sekali Teman-teman Bapak Ibu Semua Ini Semua Karya-karyanya Menggunakan Pendekatan-pendekatan Atau Irisan-irisan Dengan Sains Dengan Teknologi Termasuk Seni Itu Sendiri Dan Nanti Secara Sepesifik Kami Di Direkturat Film Dan Media Juga Banyak Memberikan Akses Dan Pastitasi Untuk Bidang Seni Media Ini Lanjut Saja Saya Kira Nah Demikian Juga Munculnya Komunitas Komunitas Ini Dari Mulai Horns Di Yogyakarta Saya Kira Ada Common Room Di Bandung Ada Forum Lenteng Jakarta Ada Waflap Di Surabaya Ada Lipet Di Yogyakarta Dan Banyak Sekali Termasuk Ada Gubuok Kopi Di Sumatera Barat Di Solok Kemudian Ada Art Identity Di Tangerang Ada Yang Di Bandung Dan Sebagainya Ini Saya Kira Bermunculan Nanti Terakhir Saya Menyampaikan Juga Karena Adanya Kecenderungan Atau Munculnya Banyak Kolektif Ini Maka Kami Pun Nanti Akan Menyelenggarakan Sebuah Event Yang Khusus Untuk Ini Lanjut Nah Demikian Seniman Seniman Yang Sudah Kami Catat Juga Karena Acap Kali Ini Dilibatkan Di Event Besar Kami Di Pameran Pameran Seni Media Jadi Ini Banyak Kami Simpan Datanya Tentang Profil Tentang Seniman Seniman Atau Praktisi Seni Yang Memang Mereka Bergerak Dan Karya Karyanya Selalu Memanfaatkan Atau Beririsan Dengan Seni Dan Teknologi Lanjut Nah Demikian Juga Kurator Nah Disini Termasuk Ada Ada Sujud Dantanto Ada Juga Agung Saya Kira Ada Banyak Sekali Ya Baik Dari Lu Apa Namanya Dari Yang Muda Ada Mahardika Yuda Yang Sudah Sering Ada Monalim Dan Bob Adrian Yang Muda Ada Bayu Genia Genia Krisby Dan Sebagainya Ini Yang Saya Catat Ada Beberapa Kurator Yang Selama Ini Mengemas Atau Menggelar Pameran Pameran Yang Punya Basic Pada Teknologi Media Atau Seni Media Atau Seni Media Nah Ini Yang Saya Sebutkan Tadi Ada Beberapa Event Seni Media Yang Diselenggarakan Maupun Dipasitasi Dan Didukung Oleh Kemendikbud Atau Kemendik Tristek Nah Ini Lanjut Aja Ini Ada Beberapa Poster Poster Nah Tadi Ini Salah Satunya Pekan Seni Media Ini Kegiatan Reguler Tahunan Udah Dari Beberapa Tahun Yang Lalu Ini Ada Beberapa Terakhir Ini Waktu Kami Di Palu Waktu Itu Dengan Teman-teman Forum Lenteng Menggarap Pekan Seni Media Dokalium News Kemudian Di 2019 Kami Menyelenggarakan Di Samarinda Ini Sinkronik Ini Kuratornya Sudah Dartanto Dan Jiao Okjiao Kemudian Lanjut Ini Pekan Seni Media Kemudian Untuk Skala Internasional Festival Seni Media Internasional Kami Sudah Dua Kali Menyelenggarakan Dan Ini Semua Disyelenggarakan Di Gali Nasional Di Bawah Koordinator Atau Kurator Agung Jenong Dan Kawan-kawan Kita Mengadakan Instrumenta Yang Di 2018 Dengan Tema Senbo Kemudian Di Terakhir 2019 Itu Kita Menggunakan Pendekatan Sains Dan Teknologi Juga Itu Mesin Magic Judulnya Ini Juga Menghadirkan Bahkan Ini Seniman Seniman Dari Luar Negeri Semuanya Ini Ada Dari Korea Dari Australia Dan Juga Tentu Saya Dari Indonesia Dan Ini Mendapat Antusias Dari Publik Sayangnya Ini Instrumental Sementara Sementara Masih Dipakumkan Dulu Begitu Kemudian Lanjut Nah Kemudian Kita Selain Pameran Kita Mendukung Pameran Pameran Hasil Kerjasama Kami Waktu itu Mengadakan Kerjasama Dengan Isi Yogyakarta Ada Pameran On Watch Ini Di Galeri Katamsi Di Isi Yogyakarta Kemudian Kita Juga Kerjasama Dengan Di Taman Budaya Bandung Kita Mengendal Pameran Sinimedia Pintas Dan Juga Banyak Sekali Kegiatan Yang Beririsan Dengan Sinimedia Yang Kami Dukung Dan Melibatkan Banyak Para Sinimannya Lanjut Nah Juga Ini Kelanjutan Dari Pekan Sinimedia Dalam Dua Tahun Terakhir Ini Kita Menyelenggarakan Pameran Sinimedia Yang Tahun 2020 2020 Kalau Enggak Salah 2020 Itu Pancaran Citra Lokal Ini Pamerannya Di Selasar Sunario Digarap Oleh Bob Edrian Dan George Sregar Kalau Enggak Sregar Kemudian Juga Gesanda Sregar Dan Ini Yang Ditangsel Tahun Lalu Ini Kultur Pangan Digarap Oleh Helmy Pabetta Dan Kawan-kawan Lanjut Nah Selain Pameran Kami Juga Memberikan Kesempatan Untuk Sifatnya Pertunjukan Performance Yang Menggunakan Perangkat-perangkat Media Seperti Kinetik Seni Kinetik Waktu itu Kita Pentas Di Tim Lalu Kemudian Kita Menggabungkan Dengan Musik Gerak Bunyi Dan Cahaya Ini Waktu itu Almarhum Andi Ayunir Dan Ada Didi AGP Dan Sebagainya Kita Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Karya-karya Seni Yang Silang Media Melalui Sebuah Pertunjukan Dan Ini Saya Kira Mendapatkan Apresiasi Dari Publik Lanjut Nah Kemudian Kami Melakukan Banyak Workshop-workshop Workshop-workshop Misalnya Ini Salah Satu Contoh Aja Workshop-workshop Yang Terkaitkannya Dengan Fotografi Yang Hybrid Dengan Humanika Di Bandung Lalu Kita Juga Mengadakan Workshop Seni Cahaya Ini Dengan Waflab Di Surabaya Kemudian Kita Juga Melakukan Di Jambi Di Bali Dan Seterusnya Ini Teman-teman Banyak Para Praktisi Para Para Perupa Itu Yang Juga Mereka Antusias Untuk Bisa Berkarya Dengan Pendekatan Seni Dan Teknologi Lanjut Nah Yang Kemudian Ini Yang Fenomenal Saya Kira Yang Bajak Sekali Mendorong Munculnya Atau Berkembangnya Seni Media Terutama Waktu Itu Video Adalah Penyelangan Oke Video Oleh Ruang Rupa Yang Didukung Waktu Digaya Nasional Itu Dari Yang Pertama Saya Kira Secara Non-stop Sayang Sekarang Memang Sudah Berakhir Tapi Ini Luar Biasa Karena Ini Festival Seni Media Yang Juga Menghadirkan Para Seniman Dari Dalam Dan Luar Negeri Dan Ini Saya Kira Ini Akan Bagian Sejarah Yang Tidak Terpisahkan Adanya Pameran Oke Video Dan Juga Di Luar Ini Saya Kira Banyak Sekali Pameran Pameran Yang Diselenggarkan Terakhir Mungkin Di Ada Beberapa Yang Sampai Sekarang Pun Saya Kira Ada Di Gelakan Pameran Dan Lanjut Nah Yang Ini Sekarang Yang Sedang Disiapkan Seperti Tadi Saya Sebutkan Di Depan Bahwa Munculnya Berbagai Komunitas Seni Media Atau Seni Yang Berbasis Pada Teknologi Media Itu Kita Akhirnya Menyelenggarakan Festival Komunitas Seni Media Yang Melanjutkan Dari Pekan Seni Media Yang Nanti Ini Akan Diselenggarakan Di Bengkulu Di Taman Budaya Bengkulu Bulan Oktober Akan Datang Yang Kebetulan Kuratornya Bergabung Dengan Kita Sujud Dan 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 Dari Aspek Silang Media Ada Judi Dari Teater Garasi Dan Sebagainya Nah Ini Kegiatan Kegiatan Yang Kita Dukung Bagaimana Seni Teknologi Ataupun Sains Dan Sebagainya Yang Juga Bisa Menjadi Media Atau Medium Untuk Ekspresi Seni Dan Kalau Contoh-contoh Yang Lainnya Saya Kira Singkat Saja Lanjut Misalnya Kami Juga Lanjut Ya Kami Juga Melakukan Misalnya Ditutama Ini Di Museum Ataupun Di Beberapa Ini Yang Dibawa Pemerintah Juga Menggunakan Sekarang Interaktif Multimedia Seperti Ini Di Gai Nasional Juga Ada Beberapa Di Museum Pameran Tetapnya Juga Sudah Menggunakan Pendekatan Multimedia Interaktif Seperti Ini Kemudian Lanjut Nah Ini Juga Di Beberapa Museum Juga Ini Menggunakan Pendekatan Seni Media Interaktif Dan Ini Membutuhkan Insan-insan Kreatif Saya Kira Teman-teman Dari Seni Rupa Seni Murni Yang Juga Mungkin Akan Banyak Menginspirasi Dari Pendekatan Teknologi Seperti Ini Kemudian Lanjut Nah Ini Yang Saya Kira Konfregensinya Atau Keberagaman Dari Media-media Baru Bisa Dalam Bentuk Hologram Video Mapping Virtual Saya Kira Ini Sudah Jamak Sudah Teman-teman Banyak Yang Tahu Tapi Kabi Banyak Mendukung Hal Seperti Ini Lanjut Nah Seperti Yang Ini Eranya Pada Saat Masa COVID Saya Kira Ini Sudah Berkembang Sekali Pameran Pameran Yang Sifatnya Virtual Dengan Aplikasi Aplikasi Baru Yang Menarik Dan Sangat Bisa Di Apresiasi Dan Kita Bisa Mendapatkan Banyak Informasi Karena Kita Memang Tidak Bisa Melihat Langsung Tapi Informasi Dari Kurator Dari Mana Bisa Kita Akses Kemudian Lanjut Nah Demikian Juga Disini Pertunjukan Ya Juga Sekarang Sudah Menggunakan Teknologi Teknologi Media Baru Yang Paling Update Itu Teater Koma Saya Lihat Juga Sekarang Sudah Menggunakan Animasi Menggunakan Temati Termasuk Kalau Di Pertunjukan Musik Saya Kira Sudah Tidak Aneh Lagi Seni Cahaya Dan Instalasi Instalasi Cahaya Sudah Sudah Dilakukan Lanjut Cepat Aja Nah Demikian Juga Saya Kira Di Seni Imersif Bahkan Sekarang Di Musim Nasional Sudah Ada Pertunjukan Imersif Yang Bahkan Sekarang Sudah Berbayar Kalau Tidak Salah Itu Awal Awalnya Masih Gratis Sekarang Sudah Berbayar 35 000 Teman Teman Ada Ruang Khusus Di Musim Nasional Yang Menggunakan Teknologi Imersif Yang Waktu Itu Di Ganas Pameran Afandi Sudah Imersif Lalu Kemudian Waktu Itu Juga Ada Tele Holografis Namanya Ini Pameran Pertunjukan Yang Simulakra Yang Karyanya Al-Mahlum Miroto Ini Di Di Pertunjukan Dengan Dari Tiga Tiga Negara Tapi Berada Dalam Satu Panggung Karena Ada Pendekatan Semacam Tele Holografis Satu Hologram Dan Sebagainya Lanjut Nah Demikian Juga Di Pertunjukan Pertunjukan Wayang Sekarang Juga Saya Kira Sudah Sudah Mencampurkan Antara Animasi Kemudian Dengan Di Atas Panggung Secara Real Time Dan Sebagainya Jadi Ini Saya Kira Ini Adalah Inspirasi Buat Teman-teman Para Kreatif Konten Dan Sebagainya Yang Bahwa Teknologi Bahwa Pendekatan Media Baru Itu Adalah Sebuah Kenistayaan Yang Bisa Diaplikasikan Di Berbagai Apa Namanya Karya Seni Lanjut Nah Saya Kira Ini Terakhir Ya Memang Sudah Ini Tapi Saya Sebagai Penutup Ingin Menyampaikan Bahwa KB Dari Kementerian Dikud Khususnya Di Direkturat Film Musik Dan Media Memang Kami Kami Punya Akses Atau Punya Memberikan Kesempatan Untuk Bidang Bidang Yang Terkait Dengan Bidang Bidang Seni Media Ini Untuk Bisa Berkontribusi Begitu Di Dalam Baik Itu Bersifat Perhelatan Begitu Maupun Bersifat Workshop Workshop Dan Sebagainya Yang Tentu Saja Kami Berharap Yang Juga Yang Diselenggarakan Oleh Teman-teman Dari Akademisi Mungkin Dari Pemerintah Daerah Dan Sebagainya Juga Tetap Semarak Begitu Sehingga Perkembangan Seni Media Atau Seni Yang Berbasis Pada Teknologi Atau Sain Ini Juga Menjadi Bahan Wacana Termasuk Apa Namanya Pilihan Pilihan Di Dalam Di Dalam Akademisi Karena Ini Adalah Di IKJ Dan Ini Sangat Sekali lagi Saya Menyambut Baik Bahwa Tema Seminar Kali Ini Adalah Disrupsi Digital Sehingga Teman-teman Yang Bergerak Di Seni Murni Pun Adalah Sebuah Kini Cayaan Juga Untuk Melakukan Pendekatan Pendekatan Karya-karyanya Dengan Pemanfaatan Seni Media Seperti Awal-awal Ketika Misalnya Krisna Murti Dan Juga Mungkin Jompet Dan Kawan-kawan Itu Yang Merintis Itu Yang Ternyata Sekarang Terus Berkembang Hingga Hari Ini Jadi Sekali Lagi Saya Mengucapkan Terima Kasih Pada Kesempatannya Khususnya Pada Prodi Di Seni Murni IKJ Untuk Seminar Ini Dan Memberikan Kesempatan Kepada Saya Kalaupun Ini Memang Saya Selaku Harus Terus Langsung Dengan Membuka Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Saya Apa Namanya Seminar Nasional Seni Rupa Pusaran Urban Kedua Dengan Tema Diskupsi Digital Seni Dan Teknologi Ini Mari Kita Sama-sama Dibuka Dan Kita Sama-sama Menyimak Semudah-mudahan Ini Kita Mendapatkan Wawasan Pengetahuan Dan Pencerahan Dari Para Narasumber Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maklum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Andre Seminar Dibuka Dari Papanan Pak Andre Kita Bisa Setidaknya Lihat Ada Gambaran Singkat Perkembangan Seni Media Baru Di Indonesia Dan Kebetulan Yang Diundang Disini Dari Dari Tiga Pembicara Dua Kurator Adalah Yang Sering Bekerja Sama Dengan Pak Andre Di bidang Seni Media Oke Untuk Selanjutnya Untuk Tau Lebih lanjut Seperti Apa Bagaimana Seni Media Di Indonesia Saya Persilahkan Pada Pak Sujud Dan Tentu Untuk Menyampaikan Paparannya Terima kasih Suara saya terdengar Mas Bagus Baik Pertama Saya ucapkan Selamat Kepada IKJ Atas Acara Besarnya Ini Dan Salah Satunya Program Diskusi Atau Seminar Yang Menarik Untuk Kita Rayakan Bersama Di sesi Ini Salam Saya Kepada Pak Andre Kepada Mas Walik Mas Bapak Ketua Jurusan Dan Juga Mbak Jong Dan Sahabat Dan Kawan Kawan Semua Yang Ada Di Forum Ini Saya Ingin Mengawali Dengan Respon Terhadap Tema Itu Risalah Hari Ini Terkait Dengan Disrupsi Teknologi Yang Berimbas Kepada Seni Dan Juga Apa Yang Kita Bicarakan Secara Fokus Dari Kebutuhannya Paling Tidak Itu Dari IKJ Dalam Produce Seni Purni Mengenai Konteks Seni Urban Kira-kira Saya akan Membuat Tautan Ke Sana Dan Yang Kedua Akhir-akhir Ini Memang Saya Meneliti Tentang Seni Dan Teknologi Blockchain Sesuatu Atau Hal Yang Kedekat Dan Akrab Dengan Kita Belakangan Beberapa Pokok itu Saya Sampaikan Di tulisan Kompas Dua Minggu Kemarin Dan Itu Nanti Saya Coba Kaitkan Dengan Urbanitas Dengan Disrupsi Digital Yang Tentu Saja Sangat Terkait Alasannya Alasan Kita Sama Semua Saya Kira Hari ini Kita Pantas Membicarakan Itu Sangat Relevan Seperti Yang Dia Arahkan Pak Andri Tadi Sangat Berkaitan Dengan Masa Depan Juga Yang Kira-kira Ini Kaitannya Dengan Disrupsi Digital Yang Dilakukan Dalam Perletian Saya Tentang Teknologi Pro Jadi Dia Akan Mengubah Apa Telah Mengubah Apa Hari Ini Dan Apa Yang Bisa Diproyeksikan Untuk Masa Depan Karena IKJ Ini Berada Dalam Institusi Akademik Yang Ada Di Wilayah Urban Dan Itu Saja Pergulatannya Banyak Peririsan Dengan Urbanitas Maka Urbanitas Ini Mau saya Tempatkan Juga Untuk Menjadi Pangkal Dasar Dari Pembicaraan Mengenai Blockchain Dan Disrupsi Digital Ini Mudah-mudahan Saya dapat Feedback Nanti Dari Teman-teman Semua Karena Ini Kita Butuhkan Karena Memang Sekali Lagi Menurut Saya Ini Pantas Kita Refleksikan Saya Izin Untuk Membagi Apa Kayak Paparan Terkait Dengan Materi Baik Mudah-mudahan Dalam 20 Menit Kedepan Ini Saya Bisa Tukup Waktunya Untuk Membicarakan Tentang Dampak Teknologi Blockchain Tentang Sendi Yang Terinskripsi Mengenai Timestimes Dan Masa Depan Ekosistem Seni Di Wilayah Urban Terkait Dengan Seminar Nasional Pusaran Urban Kedua Disrupsi Digital Seni Dan Teknologi Dari Prodi Seni Murni FSRD KJ Pada Hari Ini Saya Ingin Lanjut Oke Sehari-hari Memang Saya Di Galeri Nasional Indonesia Dulu Inten Sekali Dengan Pak Andri Dan Saat Ini Melakukan Pelitian Tentang Seni Dan Teknologi Blockchain Itu Di UGM Dan Butuh Teman Banyak Terus Terang Untuk Melakukan Pelitian Ini Karena Memang Dampak Dan Pengaruh Ke masa depan Bagi saya Cukup Sangat Relevan Untuk Kita Bicarakan Dan Kaitannya Dengan Urbanitas Sekarang Ini Menurut Pelitian Yang Dilakukan Oleh United Nation Department Economic Social Affairs Dia Mengatakan Bahwa Dunia Ini Semakin Terurbanisasi The World Is Rapidly Urbanizing Jadi United Nations Mencatat 68% Populasi Global Itu Akan Semakin Merata Di Seluruh Penjuru Bumi Semakin Terurbanisasi Pada Tahun 2050 Dan Itu Sementar Lagi Peningkatannya Hampir 55% Pada Tahun 2018 Jadi Kita Bisa Melihat Indikator Dari Urban Konteks Urban Ini Tentu Saja Karena Ada Yang Namanya Disemenasi Teknologi Dan Berbagai Persoalan-persoalan Tentu Kita Tahu Di Urbanitas Ini Adalah Isu Mengenai Kemacetan Lalu Lintas Kemudian Juga Konsumsi Energi Keselamatan Publik Pendidikan Layanan Kesehatan Dan Di Kota-kota Menjadi Lebih serius Dan Menonjol Pembangunan Berkelanjutan Dan Layanan Efesien Sulit Dicapai Tanpa Pengelolaan Dan Perencanaan Kota Tepat Ini Kalimat Tanpa Pengelolaan Perencanaan Kota Yang Tepat Ini Seringkali Diserahkan Solusinya Ini Kepada Teknologi Belakangan Hampir Beberapa Tahun Terakhir Kita Sering Dengar Yang Disebut Smart City Ini Mantra Mantra Modernitas Yang Hampir Dipakai Di Berbagai Forum Berbagai Seminar Bahkan Di Yang Dibayangkan Ini Cocok Untuk Ekosistem Kota Gitu Atau Urban Yang Membutuhkan Efesiensi Dan Efektivitas Smart City Ini Disulkan Untuk Menjawab Tantangan Urbanisasi Yang Cepat Dengan Memanfaatkan Solusi Teknologi Untuk Meningkatkan Efesiensi Layanan Kota Serta Pengalaman Hidup Warganya Nanti Kita Perdebatan Mengenai Bagaimana Resepsi Teknologi Ini Smart City Ini Tentu Melihat Dengan Fokus Bagaimana Kira-kira Integrasinya Terhadap Blockchain Teknologi Ini Dengan Smart City Ini Akan Kemudian Berpengaruh Atau Berdampak Bagaimana Dan Tentu Saja Ini Akan Beririsan Dengan Pengalaman Estetis Atau Kemudian Pengalaman Ekspresi Penghuni Atau Warga Dari Kota Yang Terintegrasi Dengan Smart City Arsitektur Kota Cerdas Dapat Digambarkan Dengan Kombinasi Beberapa Komponen Antara Lain Meliputi Transportasi Cerdas Perawatan Kesehatan Cerdas Pendidikan Cerdas Energi Cerdas Dan Bangunan Cerdas Masing-masing Komponen Ini Bekerjasama Mengwujudkan Inisiatif Kota Pintar Ini Yang Saya Lihat Dan Saya Seringkali Baca Bagaimana Kata Smart City Itu Juga Disematkan Ke Berbagai Fasilitas Publik Yang Berhubungan Dengan Efesensi Dan Efektivitas Nah Dari Perspektif Blockchain Technology Yang Salah Satunya Adalah Dia Memiliki Satu Pengamat Menyebutnya Dia memiliki Kelebihan Pada Aspek Atau Desentralisasinya Dia Mengatakan Dalam Satu Artikel Di satu Jurnal Berjudul Descentralized Big Data Auditing For Smart City Environments Leveraging Blockchain Technology Dia mengatakan Tradisional Smart City Frameworks Memiliki Kekurangan Karena Bentuknya Yang Memusat Jadi Ada Central Server Yang Kemudian Dalam Arti Pengelolaan Data Akumulasi Data Itu Juga Memusat Sifatnya Nah Ini Kelemahan Kelemahan Ini Tentu saja Bukan pada Smart City Saja Tapi pada Berbagai Kasus Yang Seringkali Kita Berhadapan Dengan Persoalan Data Yang Memusat Ini Atau Data Center Para Gamers Misalnya Penemu Dari Ethereum Misalnya Mengapa Dia Menciptakan Ethereum Karena Dia Merasa Kelemahan Dari Game Permainan Game Yang Terlampau Menggunakan Data Center Itu Mengakibatkan Suatu Aset Itu Hilang Mengakibatkan Suatu Aset Itu Tidak Lagi Bisa Ditemukan Kemudian Diciptakanlah Salah Satu Protokol Yang Di Atas Teknologi Blockchain Itu Sendiri Yang Memungkinkan Data Itu Bersifat Abadi Dan Tidak Bisa Di Intervensi Alias Immutable Ini Yang Membuat Saya Coba Membagi Di Forum Ini Konsep Smart City Urban Ini Dengan Penerapan Teknologi Blockchain Yang Tentu Akan Berdampak Kedepan Dalam Beberapa Tahun Kedepan Atau Mungkin Kalau Ini Menjadi Satu Proyeksi Bersama Ini Tentu Akan Mengambilkan Dampak Ke Berbagai Hal Kemudian Tentu Dalam Manajemen Data Kota Pintar Ini Ini Berhubungan Dengan Bagaimana Akusisi Data Yang Tadi Saya Sampaikan Kemudian Pemoresesan Data Kemudian Penyeberan Data Ketiga Komponen Ini Menurut Saya Cukup Vital Kenapa Karena Desentralisasi Yang Menjadi Keunggulan Dari Teknologi Blockchain Itu Sendiri Atau Rantai Blok Tepat Disinilah Dia Melakukan Solusinya Karena Ini Problem Yang Diakibatkan Oleh Datanya Memusat Atau Datacenter Itu Memiliki Kelemahan Menurut Beberapa Pengamat Ia Bisa Hilang Ketika Servernya Tidak Dioperasikan Atau Kemudian Kalau Sebab Tentu Mengakibatkan Data Itu Hilang Maka Apa Yang Terjadi Ketika Blockchain Teologi Itu Kemudian Menjadi Satu Solusi Untuk Desentralis Data Dalam Arti Mengakusisi Data Kemudian Pemerintasan Data Itu Sendiri Dan Penyebaran Data Dan Kebetulan Teknologi Blockchain Itu Sendiri Dia Berfokus Pada Distribusi Untuk Memproses Distribusi Dengan Cara Baru Konsep Kota Pintar Yang Telah Diperkenalkan Untuk Mengakusisi Kekurangan Urbanisasi Bantuan Teknologi Di Kota Pintar Diharapkan Menjadi Inisiatif Utama Untuk Mengurangi Tantahan Ini Apa Kita Boleh Mendiskusikan Ini Ketika Kota Pintar Sedang Mengalami Transisi Dari Sistem Transisi Ke Sistem Terdesentralisasi Melalui Implementasi Teknologi Kemudian Apa Itu Blockchain Ini Pasti Menjadi Pertanyaan Bersama Teknologi Blockchain Menawarkan Peluang Untuk Mengatakan Tantangan Dihadapi Sistem Yang Terpusat Orang Punya Anggapan Persepsi Yang Umum Blockchain Sama Dengan Cryptocurrency Sama Dengan Bitcoin Itu Tidak Sepenuhnya Benar Tapi Tidak Sepenuhnya Salah Karena Memang Pada Awalnya Blockchain Itu Memang Berfokus Pada Mengganti Sistem Distribusi Data Dengan Cara Baru Karena Itu Dia Kemudian Dikembangkan Dalam Urusan Currency Menjadi Cryptocurrency Belakangan Kita tahu NFT Dia Kemudian Berkembang Menjadi Pelindungan Terhadap Satu Aset Entah Itu Digital Atau Kalau Saya Setelahkan Atomic BKP Yang Berbasis Karya-karya Fisik Yang Kemudian Mendapatkan Tokennya Dan Kemudian Dikembikan Smart Kontrak Blockchain Adalah Teknologi Buku Besar Yang Terdistribusi Mari Kita Bayangkan Dia Seperti Buku Rewayat Transaksi Begitu Seperti Ledger Besar Yang Memang Kata Ledger Diambil Atau Dipinjam Dari Bahasa Akutansi Yang Kemudian Terdiri Dari Nodes Computer Di Komputer Jaringan Yang Berbeda Yang Memvalidasi Dan Mencatat Transaksi Kedalam Database Bersama Yang Yang Itu Yang Kita Sebut Sebagai Ledger Untuk Menggantikan Kebutuhan Atas Ketualitas Pusat Kalau Kita Kaitkan Dengan Smart City Tadi Maka Ini Berhubungan Dengan Bagaimana Ia Akan Mengubah Sistemnya Dari Memusat Menjadi Desentralisasi Transaksi Terverifikasi Dapat Melibatkan Pertukaran Matauan Cliple Ini Salah Satu Protokolnya Kemudian Itu Bisa Data Bisa Smart Kontrak Kontrak Atau Informasi Lain Di Antara Kedua Bila Pihak Secara Peer To Peer Secara Langsung Tidak Ada Lagi Yang Intermediaries Atau Entity Atau Pihak Ketiga Yang Menjadi Perantara Fitur Terdesentralisasi Blockchain Membantu Mempromosikan Penggemban Kota Pintar Karena Kepercayaan Tidak Lagi Ditempatkan Pada Satu Otoritas Pusat Karena Masalah Keamanan Blockchain Berjalan Di Lingkungan Insang Yang Bebas Kepercayaan Dimana Jaringan Pirlut Memvalidasi Transaksi Melalui Konsensus Ini yang Kemudian Kita Bisa Menyentuh Kepercakapan Misalnya Tentang Bagaimana Warga Berdaya Warga Berpartisipasi Warga Melibatkan Diri Pada Satu Keputusan Keputusan Yang Melibatkan Keluarga Ini Kita Sengaja Saya Bagi ini Untuk Membayangkan Proyeksi Bersama Bagaimana Hubungan Antara Semi Blockchain Dan Smart City Ini Yang Memang Dampak Dari Disrupsi Digital Ini Protokol Konsensus Adalah Salah Satu Komponen Terpenting Dari Arsitektur Blockchain Karena Melakukan Operasi Blockchain Untuk Memastikan Kebenaran Dan Integritas Data Data Itu Kemudian Dilakukan Secara Sua Kelola Data Tidak Lagi Dikerjakan Oleh Sistem Yang Terusat Tapi Sua Kelola Sifat Dan Saya ingin Masuk ke dalam Iris Ada Tor Yang Kemudian Menyebutkan Bagaimana Kita Bisa Mengiris Dengan Situasi Pandemi Data Dijen Kamendikbud Itu Tahun 2020 Menyebut 40.081 Seniman Indonesia Terdampak Karena COVID Dan Jumlah Ini Signifikan Seniman Seniman Yang Menggunakan Ruang Publik Dengan Bentuknya Interaktif Kemudian Menggunakan Ruang Pamer Kemudian Berhubungan Dengan Partisipasi Dari Penonton Viewers Audiens Itu juga Terdampak Dan bukan Hanya Karena Karya Dan Peristiwa Seni Tapi Juga Karena Ekonomi Yang Menyebabkan Mereka Juga Terdampak Dan Berbagai Upaya Upaya Dilakukan Oleh Seniman Itu Sudah Banyak Dilakukan Berbagai Cara Pak Andre Dengan Jajarannya Dari Kami Tiku Berupaya Untuk Menolong Atau Membantu Seniman Untuk Menghadirkan Diri Kedalam Presentasi Presentasi Yang Bersifat Virtual Dan Saya Ambil Ini Dari Case Yang Dilakukan Oleh Galeri Nasional Dimana Bentuk Transformasi Kadirat Bentuk Transformasi Interaksi Itu Beradaptasi Oleh Satu Kondisi Kondisi Baru Yang Disebabkan Oleh Pandemi Dan Ini Kita Tahu Berpengaruh Pada Program-program Digilir Nasional Itu Sendiri Mulai Dari Pameran Nusantara Kemudian Juga Program Pameran Yang Bersibat Kepublikan Yang Itu Kemudian Mau Tidak Mau Terintegrasi Dengan Cara-cara Yang Adaptif Pilihannya Adalah Menggunakan Akses Virtual Kemudian Berbagai Program Juga Dihadirkan Kalau Secara Teknis Kita Mengenalnya Kehadirannya Dengan Menggunakan Fitur Cara Produksi Dengan Cara 360 Misalnya Kemudian Ada Menghadirkan Dengan Cara Augmented Tadi Sudah Disebut Oleh Pak Adre Kemudian Bentuk Kehadirat Presentasinya Juga Dilakukan Dengan Berbagai Kemungkinan Kemungkinan Yang Bisa Dilakukan Oleh Teknologi Media Sejumlah Tayangan Ini Mengkonfirmasi Sebetulnya Bagaimana Berbagai Cara Cara Baru Ini Sudah Dilakukan Oleh Kolektif Dilakukan Oleh Seniman Oleh Institusi Seni Kemudian Juga Inisiator Yang Menggunakan Cara Cara Adaptif Ini Untuk Tetap Menghadirkan Satu Karya Dan Peristiwa Tentu Yang Akan Berubah Adalah Pengalaman Itu Sendiri Experience Itu Sendiri Dan Berbagai Perubahan Perubahan Ini Kita Bisa Melihat Bagaimana Kembangkitan Kalau Mungkin Saya Ingin Katakan Ini Seperti Momentum Bagaimana Seni Elektronik Itu Kemudian Lebih Terasa Pak Kehadirannya Dibanding Pada Saat Sebelum Pandemi Kemungkinan Yang Kedua Adalah Tadi Apakah Video Juga Bisa Dihadirkan Secara Baru Dengan Pengalaman Interaktif Yang Baru Dan Berbagai Seni Seni Yang Tadi Disebut Oleh Pandri Juga Kita Bisa Lihat Kehadirannya Kehadirannya Sejak Pandemi Berlangsung Sampai Dengan Sekarang Dan Dan Media Saya kira Dari Waktu Ke Waktu Terus Berubah Dari Kita Melihat Lukisan Di Gua Leang-Leang Misalnya Kemudian Inskripsi Yang Ada Di Batu-Batu Di Relief Lontar Dan Sampai Sekarang Manusia Urban Menggunakan Yang Disebut Gadget Atau Layar Di Berbagai Di Satu Kesempatan Di Galeri Nasional Pernah Ada Diskusi Mengenai Kontologi Layar Bagaimana Layar Sudah Menjadi Satu Pengalaman Baru Namun Faktanya Walaupun Terjadi Perubahan Media Ini Media Konvensional Yang Non Digital Terus Berlangsung Sampai Sekarang Jadi Ini Semacam Sejarah Yang Terjadi Secara Paralel Antara Seni Media Itu Sendiri Dalam Pengertian Yang Diasatkan Oleh Produksi Oleh Teknologi Media Dan Menghasilkan Satu Teks Media Yang Bermbagai Macam Dengan Seni Konvensional Yang Kita Kenal Misalnya Seperti Seni Lukis Patung Grafis Keramik Dan Sebagai Macam Itu Juga Berlangsung Secara Paralel Sampai Dengan Hari Ini Dan Persoalan Mengakses Ini Adalah Soal Pilihan Jadi Kalau Terkait Dengan Akses Ini Dalam Dunia Digital Itu Sendiri Saya Kira Ini Ada Pandangan Yang Mengatakan Bahwa Teknologi Itu Tidak Bisa Terelakkan Digitalisasi QD Pond Tidak Terelakkan Maka Kemudian Pilihan Ekspresinya Juga Harus Ber Beresonansi Untuk Meng Ekspresi Karya Itu Mencapai Satu Kebutuhan Resonansi Tertentu Dan Juga Kemudian Ada Juga Beranggapan Skeptik Tidak Menggunakan Akses Teknologi Tapi Dia Menggunakan Cara-cara Yang Konvensional Ini Bisa Kita Diskusikan Dengan Cara menarik Karena Memang Ini adalah Soal Sikam Dan Pilihan Yang Bisa Diambil Kemudian Persoalannya Adalah Kita Perlu Bagi Kreator Saya kira Ini Perlu Juga Diperhatikan Bahwa Media Mungkin Juga Pernah Akan Mencumpai Keterbatasannya Seperti Surat Menyurat Yang dulu Dilakukan Pada Tahun 96 Sebelum Internet Masuk Sekarang Kemudian Surat Menyurat Duga Digantikan Oleh Email Ini Kita Bisa Melihat Bagaimana Media Akan Mencumpai Limitasinya Akan Mencumpai Keterbatasannya Dan Dia Akan Kemudian Diganti Secara Masif Dan Menjadi Budaya Baru Budaya Surat Dengan Menggunakan Electronic Mill Seperti Yang Kita Pakai Sekarang Dan Berkolaborasi Dengan Beragam Al-Hini Sudah Menjadi Kebutuhan Karena Dalam Seni Media Itu Sendiri Seorang Seniman Dia Akan Berkolaborasi Dengan Desainer Media Dia Berkolaborasi Dengan Ilmu Modia Pada Akhirnya Ini Menciptakan Satu Kultur Interaksi Baru Secara Trans Disiplin Secara Interdisiplin Secara Multidisiplin Ini Terjadi Pada Praktik Seni Yang Membutuhkan Cara Atau Kemungkinan Kehadirannya Baru Dan Ini Sangat Terasa Dengan Contoh-contoh Bagaimana Para 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 Kreator Beradaptasi Ketika Pandemi Itu Berlangsung Menjumpai Ilmuwan Media Menjumpai Desainer Media Itu Sesuatu Yang Terjadi Kemarin Dan Sampai Hari ini Dan Mungkin Kebutuhan Itu Semakin Mendatang Dengan Adanya Teknologi Blockchain Peer To Peer Atau Menjumpai Apresiatornya Secara langsung Itu Terjadi Dengan Mudah Salah Satu Suatu Karya Itu Kita Bisa Lihat Secara Transparat Ini Mengenai Transparasi Data Seseorang Itu Bisa Melakukan Koleksi Terhadap Satu Seseorang Itu Bisa Melihat Langsung Siapa Yang Koleksikan Satu Karya Dalam Hal ini Karya Kripto Dan Kedua Bagaimana Provenance Atau Rekam Jejak Dari Perpindahan Satu Karya Satu Data Satu Tangan Ketangan Lain Juga Bisa Terlihat Secara Transparat Ini Sebetulnya Kita Pelan Pelan Masuk Bukan Lagi Pelan Pelan Tapi Kita Sudah Masuk Kedalam Era Transparansi Data Transparasi Provenance Transparasi Riwayat Asal Usul Suatu Data Yang Itu Bisa Berarti Karya Seni Juga Dan Sistem Yang Dikembangkan Oleh Teknologi Blockchain Itu Kemudian Membuat Seorang Kreator Mendapatkan Royalty Karena Sistem Itu Memungkinkan Dengan Data Yang Melalui Proses Kriptografis Dan Dia Terinskripsi Kedalam Satu Pencatatan Yang Dilihat Bersama Oleh Nuts Dan Membuat Satu Era Dimana Royalty Itu Bisa Terjadi Pada Era Dimana Revolusi Digital Itu Awalnya Itu Menghasilkan Satu Spirit Openness Suara Spirit Kepeterbukaan Tetapi Blockchain Technology Ini Kemudian Menjadi Solusi Ketika Terjadi Malapraktik Terjadi Malpraktik Atas Penggunaan Data Yang Bersifat Digital Ini Yang Kemudian Diselesaikan Oleh Teknologi Blockchain Karena Dia Bersifat Memelindungi Atau Memprotesi Data Itu Bahkan Memiliki Kontrol Terhadap Suplai Data Itu Terus Kemudian Secara Sistem By Sistem Blockchain Technology Sendiri Itu Kemudian Memungkinkan Untuk Menghasilkan Etik Baru Yang disebut Trustless Jadi Bagaimana Sistem Itu Berjalan Apabila Kita Melihat Pada Fenomena Satu Organisasi Yang Kemudian Dikat Dalam Dalam Satu Jaringan Blockchain Dia Berjalan Secara Otonomus Berjalan Secara Otomatis Berdasarkan Suatu Surat Kontrak Yang Rancangan Surat Kontrak Dan Inilah Yang Kemudian Kita Bisa Membayangkan Apa Yang terjadi Jika Kemudian Apa Di Kemudian Hari Di Masa Depan Antara Urbanitas Kemudian Juga Bagaimana Otak Pintar Itu Terjadi Yang Dienkripsi Oleh Atau Disupport Oleh Teknologi Kriptografis Yang Dibilikan Teknologi Blockchain Kemudian Persoalan Persoalan Mengenai Warga Yang Ingin Berpartisipasi Diselesaikan Secara Konsensus Terus Kemudian Muncul Banyak Komunitas Komunitas Yang Juga Muncul Karenanya Dan Juga Satu Hal Yang Menarik Menurut Saya Adalah Satu Cara Contribusi Cara Penilaian Yang Berdasarkan Satu Kontribusi Jadi Kontribusi Ini Menjadi Penting Dan Itu Membuat Bagaimana Masyarakat Kemudian Bersama Sama Masyarakat Urban Itu Bersama Sama Untuk Melakukan Satu Produk Atau Kemudian Gagasan Bersama Dengan Cara Ini Yang Dimungkinkan Oleh Blockchain Karena Dia Memiliki Sifat Karena Dia Memiliki Cara Untuk Mendata Atau Mencatat Data itu Secara Secara Immutable Jadi Tidak Bisa Kemudian Diubah Atau Mungkin Di Intervensi Dan Kita Tahu Banyak Lokapasar Atau Marketplace LMRT NFT Dan Persoalan-persoalan Mengenai Autodesk Ini Sudah Diselesaikan Oleh Blockchain Itu Sendiri Dengan Teknologi Kisnya Dan Saya Kira Yang Poin Menurut saya Juga Penting Yang Menjadi Salah Judul Dari Persentasi Saya Adalah Tentang Timestap Mengapa Timestap Mungkin Banyak Yang Melihat Blockchain Tentang LUCI Hanya Pada Hype Pada Cryptocurrency Yang Jatuh Naik Dan Jatuh Nilai Tukarnya Di Pasar Crypto Dan Juga Mungkin Hype Karena Banyak Sekali Supply Dari NFT Itu Sendiri Yang Berkembang Tetapi Kita Perlu Lihat Bahwa Dasar Dari Blockchain Sendiri Yang Dengan Sistem Kompetasional Bersifat Kriptografis Dia Sebetulnya Sedang Merevolusi Diam Diam Suatu Riwayat Itu Bisa Direkam Secara Eternal Dengan Timestap Konkretnya Itu Adalah Satu Pencatatan Data Yang Orang Terus Bisa Melihat Bagaimana Rekam Jejak Karya Rekam Jejak Suatu Data Kita Bisa Membayangkan Bisa Berimajinasi Atas Kira-kira Bagaimana Urbanitas Itu Kemudian Terjadi Ketika Terjadi Suha Kelawar Data Kemudian Terjadi Kolektivitas Yang Membuat Membuat Transparansi Data Itu Dimungkinkan Terjadi Apakah Kota Itu Akan Menjadi Lebih Apakah Kita Melihatnya Itu Dengan Cara Positif Atau Bagaimana Kita Bisa Diskusikan Nanti Dan Tentu Dalam Arti Data Dalam Arti Sistem Terbuka Dan Sistem Tertutup Ini Ada Plus Minus Jadi Bagi Saya Blockchain Itu adalah Sistem Tertutup Yang Dalam Arti Dia Memiliki Keunggulan Dalam Arti Tertutup Justru Saya Mengatakan Dia Memiliki Keunggulan Karena Dia Bisa Melakukan Kontrol Terhadap Suplai Data Dan Dari Situ Kemudian Muncul Berbagai Inovasi Yang Ditemukan Dari Mulai Pertukaran Kripto Protokol Kripto 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 Hingga Sampai NFT Dan Berbagai Kemungkinan Kemungkinan Lainnya Lalu Berikutnya Ini Yang Bagian Terakhir Dari Pemamaran Saya Bagaimana Kemudian Kita Bisa Membayangkan Lahirnya Kota Pintar Berbasis Ternal Vibrokin Ketika Terjadi Pengembangan Suakal Holandata Sistemnya Sudah Bisa Peer To Peer Mungkin Berlangsung Pengembangan Co-creation Jadi bagaimana Suatu Kerja Bersama Itu Bisa Dilakukan Dengan Satu Kontrak Pintar Atau Smart Kontrak Dan Kemudian Muncul Satu Kultur Baru Yang Disebut Sebagai Pengembangan Komunitas Atau Kolektif Sendi Yang Berbasis Dau Atau Dcentralize Atau Bagi saya Akan Bisa Jadi Dia Akan Menjadi Trend Kedepan Ketika Smart City Ini Akan Berbasis Teknologi Blockchain Dalam Arti Pengalaman Urbanitas Itu Sendiri Akan Terintegrasi Dalam Sistem Kriptografis Kira-kira Itu Yang Kemudian Terjadi Yang Bagi saya Menarik Untuk Didiskusikan Dan Kaitannya Dengan Cara Kelemahan Dari Sistem Yang Tersentral Yang Bisa Jadi Dia Hilang Data Itu Bisa Dicuri Dan Bagaimana Itu Kemudian Bermawan Pada Esistensi Suatu Suatu Data Ini Sebetulnya Ada Satu Slide Yang Saya Ingin Bagi Tapi Saya Ingin Saya Tahu Kenapa Belum Muncul Mungkin Juga Karena Apa Belum Terunggah Artinya Kurang Lebih Itu Dulu Yang Mungkin Saya Ingin Bagi Dan Secara Mungkin Secara 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 Belue Saya Mengatakan Jika Kemudian Di Dalam Apa Perkembangan Kedepan Bagaimana Kolektivitas Di Dalam Pengalaman Urbanitas Itu Bisa Terjadi Ketika Teknologi Blockchain Itu Bersifat Dalam Arti Bersifat Desentralisasi Bersifat Terdesentral Bersifat Mendesentralisasi Apa Apa Itu Maknanya Misalnya Otonomi Otoritas Dan Juga Kemudian Soal Pengelolaan Data Dan Yang Kedua Bagaimana Sistem Blockchain Ini Bisa Membuat Peluang Untuk Membuat Satu Model Atau Sistem Distribusi Baru Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Dan Apa Hubungannya Dengan Seni Saya Kira Model Seni Yang Kita Bisa Berdebat Soal Ini Model Seni Distribusi Seni Yang Bersifat Lebih Demokratis Lebih Transparan Lebih Terbuka Itu Bisa Memungkinkan Terjadi Kedepat Soal Kelola Organisasi Juga Bisa Berpengaruh Pada Bagaimana Kolektif Juga Bisa Melihat Kemungkinan Ini Dalam Arti Positif Dan Apakah Ini Akan Menjadi Gambaran Masa Depan Karena Disrupsi Digital Yang Salah Satunya Dipicu Cepat Oleh Teknologi Blockchain Ini Yang Akan Kemudian Membuat Gambaran Kedepan Dan Beberapa Penelitian Itu Sudah Dilakukan Di Tayan Di Filipina Dan Singapura Dan Saya Kira Terkait Ini Masih Sedikit Penelitian Untuk Membuat Perkiraan Spekulasi Peskulasi Kedepan Seperti Apa Yang Terjadi Ketika Blockchain Technology Berintegrasi Dengan Gagasan Mengenai Kota Pintar Cosmark City Terima Kasih Saya Cukupkan Dulu Mas Bagus Saya Kembalikan Ke Moderator Terima Kasih Terima Kasih Mas Pemparah Nah Lumayan Ada Banyak Istilah Belum Saya Tahu Dan Saya Yakin Pasti Ada Banyak Pertanyaan Dari Teman Teman Tapi Untuk Tanya Kita Sember Dulu Selanjutnya Ada Rekan Mas Wujud Yang Biasa Kerja Dengan Mas Wujud Yaitu Mis Jong Untuk Selanjutnya Saya Persilahkan Untuk Memberikan Paparan I prepare my talk based on my personal experience as a curator who has a strong interest in art and technology and also has made several media art exhibitions in the past. And currently I'm working together with Baandre and Basujut and which practice has become the subject of my academic research. Currently I'm working at Universitas Negeri Jakarta, Jurusan Prodi Pendidikan Sni Rupa. And also I am working as an independent curator through a curator initiative called ArcGalapse. And now I am pursuing my SDG in Universitas Pendidikan Indonesia at Bandung. My research focus is around curatorial studies, curator's competency, education, and also new media art curation. Okay, let me book out my presentation first. I want to open full screen, hold on. Can you see full screen? Yeah. Okay. So the title of my presentation is Fostering the Local Values Through Media Art Curator Practice. And I will discuss the case of Festival Comunitas Negeri Media, which formerly known as Pekansini Media, which was actually briefly introduced by Baandre. So normally when we think of media art events, we often encounter the idea of future. It is because media art or new media art, which is based on cutting edge technology, provide us with an opportunity to explore and also experience something that is yet to come. In 2006, Gerfried Stucker, who has been one of the artistic directors of the Arts Electronica in Linz, Austria, which is the most veteran new media art festival held in Europe, made a distinction between contemporary art and new media art by stating that the new media art or media art is the art of tomorrow in comparison to contemporary art, which is the art of today. And he emphasized that media art is a test drive of the future. It is not surprising to encounter the narrative of discourse around many of the art tech events to introduce the concept of future that would become one of the identities of new media art. Therefore, new media art events have been characterized by discussing what is coming with new technologies, what new technologies are bringing into our society, and what the world of unknown would be like. On the other hand, looking into the Indonesian media art scene of the past from a creative perspective, allows us to find something interesting, which is set it apart from the future narrative of discourse by the aforementioned media art festival. In Indonesia and anywhere else, digital media are commonplace today, and media are ordinary features of everyday life. Therefore, media art is not a new artistic form in Indonesia, and apparently its development is known to have spent for three decades, which is quite long. There have been efforts by numerous individuals in mapping a spectrum of Indonesian media art development, and I focused on studying four literatures. A recent mapping of its development is proposed by Bob Adrian in 2020 from his symposium paper titled The Rise and Fall of the Media Art Festival in Indonesia. And it presents its roots from the early 1990s in connection to the emergence of experimental art by individual artists and art collectives. According to him, not only the term installation art first emerged, but the terms like postmodern, contemporary art, installation art, and independent curator were introduced through the Jakarta Biennale IX in 1993, which paved the way for the following Indonesian media art movement. If Adrian's analysis of its development is based on and overviewing a variety of influences, including numerous artistic practices of media arts, emergence of inter-media art studies, initiation of several key festivals, and local and global sponsoring systems. Krishnamuruti, the pioneer video artist in Indonesia, discloses his first-hand experience and observation with media art through the book of his extensive essay compilation titled Essays on Video Art and New Media, Indonesia and Beyond in 2009. Spanning from 2002 to 2008, his selective writings in this book serve as a vivid witness of how the Indonesian media art scene grow in the 2000s by looking closely into the experimental approaches of his fellow young artists to this new medium. On the other hand, in its festival archive book, Gustav Hariman Iskander introduced the Six Years' Journey of New Substance Festival, one of the most contributing media art festival series annually held in Indonesia between 2007 and 2012. In his introductory essay of The Open Horizon, Notes from New Substance Festival 2007 to 2012, written in 2012, Iskander as the organizer began discussing how the formation of Bandung Center for New Media Arts in 2001 and its network with numerous international organizations and art institutions, for example, International Symposium for Electronic Arts, ISA, Future Sony Festival and Asia Europe Foundation, have inspired and nurtured the programs and contents of the festival. Although the New Substance Festival paid more attention to addressing social and environmental issues of the city of Bandung, where the event was held, his writing confirms that New Substance made an essential contribution to laying the foundation for the growth of Indonesian media artists and curators to come. Another useful mapping of the media art in Indonesia was made by a curator and lecturer Aseptopan in 2015 in his critical essay title, Becoming the Media Art, included in the exhibition catalogue of OK Video, Indonesian Media Arts Festival. He draws his main argument of the complexity of the term media in arts and its expansion by mapping various exhibitions held in the past, including Festival Sydney Experimental in 1995, Bandung Video Film and New Media Art Forum in 2002, OK Video, Jakarta Video International Video Art Festival in 2003, Sales Button, Jokja, Jakarta International Media Art Festival in 2007, Bameran, SNI Media in 2010 and 2011, Influx Strategy, SNI Multimedia in Indonesia in 2011. These case studies show how video as the once-made medium of expression in this new artistic movement has expanded to more diverse media technology to enhance creative possibilities. Roughly made timeline of media art festivals and exhibitions based on diverse sources can be found in this diagram. And in building this timeline, I found something interesting and also very significant. Despite their enormous efforts and initiatives by private sectors, governments and international arts institutions, most media art events in Indonesia have been organized in Java center metropolises, such as Jakarta, Jokjakarta, Bandung and Surabaya. Therefore, although media art is not a new artistic form in Indonesia, as I said earlier, because digital media are commonplace and ordinary features of everyday life. It is not a common form of art that has been enjoyed by residents of wider regions of Indonesia. Also, except a few regularly held festivals managed by the individual artist communities and independent curators who have considerable expertise and networks, most media art events in Indonesia are challenged by unstable finance and lack of infrastructure for its sustainable future. So the question is, how is the territory of media art festival becomes a way to foster regional values in Indonesia? In 2017, the Indonesian Ministry of Education and Culture held an annual festival, Koopakansini Media, with the aim of developing Indonesian artistic practice based on new media and technology. Unlike other exhibitions that took place in a specific city on a regular basis, or the festivals and exhibitions were held irregularly at galleries or museums, Pukansini Media has its mission to introduce media art close to the public in various regions across Indonesia beyond Java Island, particularly those regions that have not been sufficiently exposed to media art, and which is still ongoing. The host cities include Pukambaro Riau, Sumatra in 2017, Palo Central Sulawesi 2018, and Samarinda East Kalimant in 2019. After the two years of void in 2020 and 2021 due to the COVID pandemic, this festival has resumed with a new title, Festival Komunitas Cinemedia in 2022, that is being prepared and also will be held in the city of Bunkulu, Sumatra, with the same objectives of introducing media arts close to the public in and around the host city. If Pukkansini Media invited both individual artists and collectives as its participants, Festival Komunitas Cinemedia focused on the activity by artist community to highlight the national philosophy of Koton Roryong, which means mutual cooperation, which has been very much needed during the pandemic. By reviewing the government-initiated festivals that are supported by local community, this presentation hopes to find the answers to the following questions. What are the opportunities that the media art festival provides to artists and audiences of the local? How is Bukkansini Media and Festival Komunitas Cinemedia as media art festivals contributing to Indonesian media art ecosystem? What is the process of Bukkansini Media and Festival Komunitas Cinemedia that are different from other media art exhibitions generally held in Indonesia? And what are the regional values that Bukkansini Media and Festival Komunitas Cinemedia raising? The underlying mission of this festival is deeply related to the Law No. 5, year 2017 on Cultural Advancement or Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan announced by the Indonesian government in April 2017. According to this law, there are four strategic action plans to advance the Indonesian culture, which includes protection, development, utilization, and management. Cultural advancement is based on a variety of values, including tolerance, diversity, locality, cross-reason, participation, benefits, continuity, freedom of expression, cohesiveness, equality, and mutual cooperation. This presentation focuses on the issues of a locality, continuity, equality, and mutual cooperation as fundamental values of cultural advancement, which is also found in the festival of discussion right now. This slide shows some of the images from 2019 Bukkansini Media titled Synchronic, which was co-curated by Ba Sujut, then Saya, under the guidance of Ba Andre, and which aims to invite artists to explore two things. First, synchronicity among different elements in experimenting with new media. Second, synchronicity among humans, nature, and the universe. This slide presents some of the representative art books by participating artists, which is not the ones that will be showcased in October in Bungkulu, and also because they are going to create a new body of works. And also this slide shows some images of workshop programs for local artists in Bungkulu that was just held last week. So as for the findings, I'm going to discuss and analyze a little in length about these four values. First, the value of locality. Festival Kominitasisni Media in Bungkulu this year is titled Meditation Rights and Roots, which serves as a forum to trace and critically think about how media and its culture has changed the way people connect themselves to the world around them in Indonesia and in Bungkulu in particular. Media, whether it is traditional or cutting edge, has always created a new environment and culture of diverse dimensions, not only causing disruption, but it also opens up new possibilities of mediating the future of culture. The artists of the festival will interpret the phenomena and practices of mediation, which is the very characteristic of media, and meditation, which is the way of reaching out on awareness that occur in various phases of rights and roots in history and how they intersect with the context of tradition and modernity. In this criteria frame, Bungkulu becomes a metaphor of enriching history of rights and roots that are unique in their position and in relation to other places in the global space. And therefore, the artists from diverse cities across Indonesia learn about the culture and tradition of the host city as their creative inspiration. Second, the value of continuity. The unique characteristics of Bukan Cine Media and Festival Communitas Cine Media is that both events aim to transfer knowledge of both media art and curatorial process to the local participants in Samarinda and Bungkulu. In 2019, the only managing team traveled to Samarinda, which includes two curators, two assistant curators, one exhibition coordinator, and two display assistants from Jakarta and Jokjakarta. The rest of the managing team was recruited in the host city. For example, two local coordinators were invited to collaborate with the managing team. One local coordinator took care of a series of education programs during the exhibition, including seminar, artist talk, performances, student workshops, while the other local coordinator handled 10 volunteers who work as gallery keeper, gallery tour guides, opening staff. In addition, majority of staff for gallery constructions, artwork display, and documentation team were recruited in Samarinda. Having numerous local staff as part of the managing team allowed the local participants to be able to learn how to build a media art exhibition. In the case of Festival Communitas Cine Media this year, the way of knowledge transfer and its beneficiary group is extended. In addition to the managing staff, this year's event invites 10 local artists from diverse backgrounds to a series of media art workshop programs. This workshop program is conducted by one of the participating artist community named Wafle from Surabaya. In the media art workshop, which was held last week, the 10 Bunkulo artists, they explored an idea. It was first time for them to explore an idea to develop automation work systems using a microcontroller and relay module to execute commands. And then they wrote code through using computer. Two groups of 10 participants collaborated in the process of making prototypes of light motion and sound based installation art, which are going to be developed into a final artwork to be exhibited during the main event in October. Third, value of equality. This media art festival can be a driving force for the equal development of the national media art scene as its host city cheer is chosen from outside Java Island. And each host city has an opportunity not only develop the local art scene, but also promotes the city's diverse cultural assets. This festival is based on several important artist selection systems. First, the selection scheme includes three commission artists, four invitation artists, four open call artists, and two artist communities from Bunkulo. Consideration criteria includes gender balance, multi-trans cultural, multi-regional, and disabled or special needs. The scheme of artists age groups was also considered so that young and established artist groups can meet and work together. Four, the value of mutual cooperation. Unlike the Bukkan Cine Media in 2019, in this year's festival Communitas Cine Media, there are two aspects in collaboration, artists and curator. The festival invites community-based artists, not individual artists, because this year the program focuses on several artist collectives across Indonesia to demonstrate the social role of art through the local art community's innovative and collaborative artistic approach. Indonesia is a country that is built upon a philosophical idea of gotongroyong, which means mutual cooperation in English. So by helping each other and collaborating with one another, Indonesian people have endured difficult times such as the prolonged pandemic since 2019. And they have built their trust in a communalist collective way of life, which is grounded in every aspect of life, including art. In addition, there are three curators consisting of two curators who are handling a media art exhibition and one curator who is the expert of intermedia performing arts. The three curators have collaborated with each other in many aspects, such as building a main theme and preparing for the workshop programs, the opening performance. So by mutually working together, the curators have been learning of the value of cooperation as an important local culture. I'd like to conclude this presentation by sharing a quotation by one of the artists of Pukkan Sydney Media and Festival Comunitas Sydney Media, who was also a local coordinator during Pukkan Sydney Media in Samarinda, Anissa Maharani from Sarana Artists Community. She said, many first experiences from this festival, first time working with local and national government, first time to learn to understand how to work with different stakeholders, first festival that involved diverse media art form showcase in Samarinda, first time for Sarana to introduce our artist duo to the local public as multidisciplinary artists. Through this opportunity, Sarana and other local participating artists were able to expand opportunities to meet audience beyond the reason for the last two years. So it was definitely empowering. Thank you very much for your attention. Okay, thank you, Miss Young. Terima kasih, Miss Young. Sekali lagi, jadi kira-kira paparan dari Miss Young itu memperdalam paparan awal yang tadi disampaikan sama Pak Andre ya, tentang bagaimana seni rupa, seni media itu berkembang di Indonesia, terus juga bantuan dalam hal ini ada pemerintah juga dibantu oleh pemerintah dalam hal pemerataannya. Kita lihat tadi di paparanya, beberapa festival yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dalam hal ini camp di put respect, yang dikerjakan sama Pak Sujud dan Miss Young itu, semuanya diselenggarakan di luar Jawa ya, beberapa di luar Jawa. dan mau dengan tujuan untuk melihat nilai-nilai seperti lokalitas berlanjutan kesetaraan dan gotong royong itu tadi. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke pembicaraan terakhir, itu Pak Walid dari Prodi Seni Murni, Institut Kesenian Jakarta. Silahkan Pak Walid. Terima kasih. 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 Awalnya sebenarnya Terima kasih beranjak selainnya bisa kita beranjak ke cara berikutnya gimana suara suaranya Pak Walid kayaknya agak bermasalah di earphone mungkin agak kemersek gitu saya lanjut sedangkan seni media baru merupakan penanda sebuah perkembangan praktek seni berbasis teknologi nah itu diawali oleh kemunculan kemunculan media cetak atau televisi dan semacamnya lah yang berupa teknologi dan ini saya ambil teks ini berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Henry Wianto berikutnya ini adalah data data terbentuknya kolektif-kolektif seni yang ada di Indonesia data ini saya dapat dari data fixer ini saya bagi menjadi tiga di era sebelum 2000 itu sekitar ada 10% 10% seni apa kolektif-kolektif seni yang bermunculan itu bisa kita lihat seperti tarik padi gitu terus juga ada ada apa tone gitu dan lainnya ya kemudian untuk di era 2000 hingga 2010-an itu sekitar 32% dan itu banyak sekali banyak sekali kolektif-kolektif seni yang muncul dengan beragam disiplin ataupun ketertarikan setelah era 2000 selesai itu di 2011-2020 berkembang menjadi bertambah lagi jadi 58% karena banyaknya ini ya platform-platform yang mungkin bisa di akses gitu bisa di akses dan bisa digunakan bisa dimanfaatkan secara secara gratis gitu makanya banyak kolektif-kolektif seni yang memanfaatkan memanfaatkan teknologi sebagai media ekspresinya mereka lanjut ke berikutnya dorongan apa sih yang menyebabkan kemunculan kolektif seni di seni rupa Indonesia ini nah dorongan itu muncul kita bisa bagi menjadi tiga di sebelum 2000-an itu dorongan itu muncul atas dasar ketimpangan sosial atau mungkin kita bisa lihat bahwa di masa-masa di masa-masa sebelum reformasi itu kesenian itu bisa dibilang memang terkotak-kotakan berdasarkan berdasarkan agama atau suku atau ras dan juga di sini ada otoritas politik di mana semua aturan itu memang bersubar dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kemudian ada juga kemunculannya didorong atas dasar menghargai keberagaman itu sendiri dan itu tercermin dari beberapa kolektif seni yang memang punya fokus berbeda di antara dua poin tersebut yang sebelumnya saya sebutkan tadi nah lanjut ke di era 2000-an sampai 2010-an itu dorongan itu muncul atas dasar medan seni rupa menciptakan ruang bermain atau eksperimental itu bagian bagian penting terbentuknya kolektif seni itu ya terus ada juga permasalahan spesifik setiap daerahnya masing-masing nah di tahun 2011-an sampai 2020 itu sebenarnya kurang lebih hampir sama dorongan terbentuknya kolektif seni yang muncul di Indonesia jadi tetap masih membicarakan soal medan seni rupa gitu ruang-ruang yang bisa diakses secara secara bebas terus menciptakan ruang bermain atau eksperimental bagaimana menggunakan media sebagai ekspresi berkaryanya gitu atau juga permasalahan-permasalahan spesifik yang sering terjadi di setiap daerah atau wilayah sendiri-sendiri kemudian lanjut ke slide berikutnya nah disini siapa kolektif seni yang bermain dengan media baru nah tentu saya melihat dari data yang saya dapat dari picture tersebut memang tidak semua kolektif seni yang berfokus terhadap media ya terhadap pendekatan teknologi gitu nah disini yang tercatat oleh saya adalah kunci tadi forum kolektif terus ada kon kemudian ada ruang rupa ada common room ruang S56 hysteria trauma rama s-house of lab life patch dan extended asia yang terakhir mungkin yang bisa dibilang bisa dibilang baru karena kelompok atau kolektif ini memang banyak bermain di wilayah platform-platform digital seperti bunyi-bunyi atau suara seperti musik dan juga konteksnya lebih kepada konteksnya lebih kepada animat kemudian lanjut seperti apa sih cara kerjanya mereka mungkin bisa dilanjut slide-nya nah ini sebagai contoh beberapa aja jadi ini adalah praktek-praktek yang dilakukan oleh kon bagaimana memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari ekspresi berkarya mereka seperti yang mungkin kalau ada yang penasaran bisa sambil googling melihat bagaimana bagaimana cara kerjanya mereka menggunakan menggunakan teknologi sebagai ekspresinya mereka ya mereka banyak menggunakan menggunakan sensor ataupun yang sifatnya yang sifatnya science gitu dan juga yang berupa instalatif juga gitu kemudian di beberapa di beberapa kelompok atau kolektif lainnya juga seperti ruang rupa itu juga banyak berfokus terhadap media video ataupun yang sifatnya kolektif lain seperti trauma rama juga banyak bermain dengan wilayah di wilayah video ataupun ataupun animasi gitu yang sifatnya yang sifatnya lebih interaktif gitu kemudian bisa dilanjut slide-nya nah ini beberapa beberapa kegiatan yang diinisiasi oleh ruang rupa dan ini juga bisa menjadi tonggak awal yaitu pameran silent force di tahun 2001 di mana setelah setelah ruang rupa terbentuk di tahun 2000 mereka melakukan pameran pameran besar dengan pendekatan multimedia video art dan mengundang seniman-seniman dari luar ya internasional gitu dan berlanjut ke proyek berikutnya yaitu oke video yang tadi sempat disinggung oleh Bapak Subabu Sandre bahwa proyek oke video ini memang proyek jangka panjang ya memang sudah sudah ada dari dari tahun 2003 sampai dengan 2014 gitu jadi memang ruang rupa ini memang konsen konsennya memang terhadap multimedia khususnya dengan video gitu lanjut berikutnya nah ini yang yang sebelumnya sebelumnya saya jelaskan juga bahwa trauma-rama juga banyak banyak menggunakan video sebagai media ekspresinya gitu terus ada virtual art gitu ada virtual terus juga ada macam-macam yang yang mungkin ini ya mungkin mereka juga memang tertarik dengan yang sifatnya pendekatan objektif gitu atau media walaupun ekspresi akhirnya berupa suara berupa video ataupun ataupun bisa bersinggungan langsung atau participatorinya dengan audiens gitu lanjut yang terakhir sebagai untuk ini Extended Asia ini dia adalah kolektif seni yang memang bisa dibilang baru dan kemunculannya itu atas dasar memang pada saat pandemi terjadi makanya dibuatlah pameran yang yang sebelum sekarang ini pandemi ini sebelum yang kita bisa lihat di tampilan yang di sampingnya itu dia adalah pameran pameran yang dilakukan di cemeti tapi sebelumnya mereka melakukan pameran yang dibuka secara open call jadi beberapa beberapa seniman diundang untuk membuat atau membuat atau mensubmit sebuah audio ataupun video yang sifatnya memang keluar dari keluar dari pemikiran-pemikiran seniman-seniman yang ada di lingkup Jakarta Bandung Jogja Oke sebagai penutup simpulan yang bisa saya kasih adalah sebagai kolektif seni yang memiliki kepekaan terhadap perkembangan zaman khususnya teknologi 4.0 maka tetap harus menyikapi sebagai sebagaimana fasilitas yang diberikan oleh media itu bisa kita kerjakan secara kreatif juga gitu dari saya sekian terima kasih mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas bersama-sama terima kasih ya terima kasih Sualid baik semuanya sudah kita sudah dengar papanan dari tiga arah sumber kita dari saya bisa sedikit simpulkan dari pembicara pertama Pak Suju dari isi Yogyakarta dia juga ada kurator itu kita dari papanan Pak Suju kita bisa dapat gambaran sedikit tentang apa yang sebenarnya terjadi semesta digital blockchain kripto dan terkait apa hubungannya dengan sendiri rupa atau bagaimana hitung pengaruhi rupa kita bisa bicarain lebih lanjut di secetan jauh terus juga dari pembicara kedua Miss Young dari Universitas Negeri Jakarta kita dapat gambaran tentang perkembangan seni-seni media baru di Indonesia dan bagaimana pemerintah dalam hal ini itu mendukung untuk dengan menghadapkan beberapa bentuk dukungan dari pemerintah dengan menghadapkan beberapa festival yang medium utamanya adalah seni media baru terus jadi dan yang terakhir dari Pak Walid dari IKJ kita melihat sedikit banyak tentang bagaimana teknologi itu mempengaruhi gerakan-gerakan seni di Indonesia khususnya di ranah koleksi oke terima kasih sekali lagi buat pembicara dan kali ini kita mau membuka sesi tanggap ya kira-kira dari semua paparan tadi tiga paparan persen bentar juga ada paparan sedikit dari Pak Dugus Andri juga kira-kira dari peserta kami membuka ruang tanya-jawab sekarang di kolom komentar masih belum kolom cap masih belum berdantai saran buat peserta yang bertanya atau mungkin saya awali dulu saya bertanya dulu dari saya serpribadi saya serpribadi enggak terlalu familiar dengan semesta digital jadi jadi tadi dengerin Pak Pak Sujud itu banyak hal yang harus diolahnya itu lebih lama di kepala saya setahu saya tentang seni apa yang terjadi di semesta digital antara blockchain dan crypto itu kan nilai yang itu adalah nilai transparansi desentralisasi nah yang mungkin pertanyaan pertama dari saya bagaimana institusi karena kebetulan empat pembicara yang hadirkan termasuk di juga Pak Andre kan terikat dengan institusi pemerintah institusi agademi bagaimana institusi melihat fenomena ini desentralisasi ini desentralisasi itu kan berarti membayangkan bahwa kalau dalam konteks seni berarti karya itu lepas dari institusi akademis maupun dari institusi seni seperti gairi museum yang ada di bayangan saya itu seperti itu nah dari para pembicara yang terikat dengan institusi ini melihat fenomena itu sejauh ini sejauh mana perkembangan desentralisasi di ranah seni Pak sujud mungkin mau memulai bagus ya ke siapa dulu Pak Andre atau saya atau bagaimana bisa ke Pak Pak Andre atau Pak sujud dulu atau mungkin Pak Andre yang dari susu yang paling besar negara oh iya sebentar saya pindah ke HP karena prodit iya Pak bagus dan juga Bapak Ibu teman-teman semua saya kira kalau lihat dari positioning di intansi dalam hal ini misalnya di Kemendikbud kan kita sama-sama tahu kalau positioning pemerintah itu kan memang sebagai fasilitator dan juga regulator gitu ya jadi kalau regulatornya itu saya kira dengan dipayungi oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan sudah sangat jelas bahwa di dalam 10 objek pemajuan kebudayaan itu salah satunya adalah seni disamping mungkin dengan yang kaitannya dengan bahasa mungkin dengan adat istiadat dan seterusnya jadi ada seni nah seni itu saya kira disitu cakupannya luas jadi tadi termasuk ada seni rupa dalamnya seni pertunjukan dan seni rupa juga berkembang sekarang di era teknologi ada kemudian ada seni media atau seni media baru jadi artinya kalau mengacu kepada Undang-Undang itu bahwa seni itu harus dilindungi kemudian harus dikembangkan harus dimanfaatkan dan juga tentu harus ada proses untuk pembinaan dalam hal ini adalah untuk peningkatan kapasitas maupun kompetensinya nah disitulah semua pihak saya kira bukan hanya institusi pemerintah termasuk peranan akademisi dia harus memegang peran dari tadi dari empat kalau misalnya perguruan tinggi lebih kepada aspek peningkatan kapasitas atau kompetensinya tapi juga ada lembaga-lembaga lain yang lebih kepada upaya pengembangannya atau upaya pemanfaatan kalau tadi dari sisi yang dipaparkan mas Jujud itu kan juga aspek penganfaatannya sangat kuat bagaimana dia karya seni itu bisa di dalam tanda kutip bisa di kapitalisasi atau monetize dengan kurensi atau dengan nilai blockchain ataupun crypto dan seterusnya itu saya kira adalah aspek pemanfaatan juga kalau tadi yang kemudian kami sampaikan termasuk oleh JOM itu kan upaya-upaya dalam rangka pengembangan bagaimana seni media itu dikembangkan tidak hanya dari sisi para praktisi atau senimanya tapi juga para potensi-potensi yang ada tadi yang ada soal disentralisasi yang di daerah itu saya kira mereka juga harus punya akses harus punya kesempatan yang sama makanya kami menggelar tadi semacam pekan seni media maupun festival komunitas seni media itu memang diorientasikannya untuk diselenggarakan di berbagai daerah di daerah sehingga selain kami memberikan kesempatan pada para seniman ataupun para potensi di daerah tapi kami juga bisa membawa karya-karya dari luar daerah lain yang sebagai sebagai wawasan atau sebagai media untuk apresiasi dan juga saya kira menginspirasi juga untuk teman-teman di daerah jadi inilah saya kira apalagi tadi kalau pakai akses pakai pendekatannya teknologi memang selama ini mereka juga bisa bisa berselancar dengan secara virtual dan sebagainya tapi kan pada waktunya mereka juga ingin melihat secara karya-karya secara on the spot atau secara daring dan mereka bisa berdialog langsung dengan seniman dan sebagainya jadi saya kira peran kami di dalam hal ini adalah mengadakan pameran di daerah itu salah satunya adalah untuk memperluas akses dan kesempatan jadi kita memang sifatnya menjadi inklusif jadi apalagi kita kan sekarang pakai pola-pola untuk pameran itu selalu sekarang ada ruang yang sifatnya undangan terbuka ini sekarang sudah tren open call itu open call itu adalah salah satu siasat salah satu strategi dan pola yang memberikan kesempatan sepenuhnya kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi dengan mensabit seperti tadi disampaikan oleh Jeong pada instrumental yang pertama kalau gak salah atau yang kedua kita bisa mendapatkan komunitas sarana dari Samarinda yang mungkin selama ini tidak banyak bahkan di pemerintah daerah atau mungkin di daerahnya sendiri tidak dikenali bahwa ada putra daerah yang punya potensi dan juga berkecimpung di bidang sinimedia atau karya sininya yang mereka berbasis pada teknologi media dan seterusnya nah lewat open call ini jadi mereka akhirnya banyak mendapatkan akses dan kesempatan seperti itu jadi menurut saya peran-peran institusi akademisi maupun perminta teman-teman lembaga-lembaga lain seperti komunitas dan juga lembaga-lembaga di daerah seperti taman budaya dan seterusnya saya kira harus punya varian-varian program tidak hanya di bidang tadi di bidang yang sudah konvensional tapi juga seni-sini kontemporer termasuk seni media saya kira harus punya peluang yang sama saya kira itu mungkin dari saya terima kasih akan mau dilanjutkan oleh Pak Sejut oke baik terima kasih Mas Bagus merespons langsung saja ya yang disampaikan Pak Andre saya mendukung sekali dan apa yang dibutuhkan untuk hari ini saya kira dan ke depan adalah mengintegrasi yang sudah diubah dan akan mengubah semakin kuat ke depan itu teknologi blockchain saya meneliti ini pada awalnya saya skeptis ini saya kira hanya semacam apa namanya hype yang cuma sebentar dalam arti inovasi yang mungkin juga tidak banyak berdampak tapi rupanya setiap kemunculannya dan sampai hari ini dia sudah jelas mengubah sistem distribusi tadi yang dibilang oleh Mas Bagus sistem distribusi yang yang lebih transparan dalam arti data itu bisa dilihat gitu ya oleh siapapun dan proteksinya juga terasa karena dia bersebut imitable by system terus yang ketiga dia provable and trackable dalam arti bisa dibuktikan dan bisa dilacak gitu kalau kita mau berurusan dengan meracak riwayat asal-usul data terus kemudian Pak Andre tadi bilang pemanfaatan betul jadi sistem teknologi blockchain ini semata-mata sebetulnya tidak hanya dipakai oleh industri kreatif dan seni tapi juga di industri medis di bidang medis sampai dengan logistik blockchain ini sangat efektif sekali dipakai nah kesan yang sekali lagi yang sering kita dengar adalah blockchain itu sama dengan crypto currency omongan orang tentang bitcoin omongan orang tentang fluktuasi nilai currency padahal basisnya adalah dia adalah kriptografis sesuatu yang identifikasi suatu data kemudian dimasukkan gitu ya di dalam jaringan yang diketahui oleh anggota jaringan ketika makna diketahui oleh anggota jaringan inilah yang disebut desentralisasi proses validasinya dilakukan secara konsensus keputusannya juga dilakukan secara kolektif dalam arti itulah Mas Walid tadi singgung soal kolektifisme saya kira tadi saya sengaja untuk menchallenge itu jangan-jangan nih gitu kan ke depan masa depan kolektifisme kolektifisme itu juga bisa menggunakan DAO Descentralized Autonomous Organization di Bandung itu berkembang namanya DAODAO dan kalau kita masuk ke dalam perbincangan dengan mereka sebetulnya mereka bisa facilitate orang untuk membuat integrasi ini saya bukan dalam rangka mempromosikan teknologi blockchain tidak tetapi di berbagai sektor ini sudah terasa dampaknya dan ini sedang mengubah sedang mengubah bukan lagi akan mengubah sedang mengubah jadi saya anggap ini sebagai revolusi revolusi sistem distribusi ini akan bertumpu kalau untuk misalnya saya bayangkan tadi Mas Bagus bilang bagaimana dampaknya dengan seni pertama sudah jelas ya lewat teknologi blockchain ini Pak Andri tadi bilang terjadi monetisasi betul terjadi kapitalisasi ya karena memang sistem ini ditupang oleh loka pasar atau marketplace yang tumbuh di atas program blockchain itu sendiri ya kita kenal yang umum ya misalnya seperti OpenSea sampai dengan SuperR itu adalah satu loka pasar dan di luar itu sebetulnya muncul banyak loka pasar yang lain creator dengan pembutuhnya bertemu secara peer-to-peer direct langsung tanpa ada intermediaris walaupun kita bisa berdebatkan apakah intermediaris dalam ekosistem ini itu betul-betul akan dibuang atau lenyap dengan sendirinya bagi saya itu sementara ini masih bisa diperdebatkan dan yang kedua dampak kepada seni ini adalah pada transparasi pada arti provenance yaitu kita bermasalah sebetulnya pada sertifikasi karya yang yang seringkali itu bisa hilang oleh sebab perang dia juga bisa musnah bencana alam juga bisa terjadi oleh karena data itu disimpan dengan cara sentralistik pusat data dibayangkan itu terkumpul dalam satu database tetapi oleh teknologi blockchain data itu di spread diketahui oleh nodes ya by jaringan by sistem itu diketahui jaringan misalnya kita akan ingin mengubahnya itu maka diperlukan 51% lebih kekuatan 51% lebih untuk mengubah satu hash hash itu adalah satu produksi kriptografis yang menerangkan otentisitas dari suatu data itu tidak mungkin secara logik by sistem dia akan tersimpan dalam blockchain itu sendiri kalau misalkan ada anggapan bahwa suatu karya seni NFT itu bisa hilang itu karena terjadi copy minting misalnya itu terjadi karena oleh loka pasar itu sendiri yang biasanya bisa di-take down dan juga bisa diselesaikan oleh konsensus melalui media sosial yang korektor sering pakai yaitu Twitter nah kaitannya dengan perbincangan utama saya kira dari term over friends yang saya baca dalam arti apa ini kemudian bisa bergampang pada pengalaman urbanitas dalam pengalaman apa juga dia kemudian bisa memprohesikan dirinya apabila gagasan mengenai kota pintar atau smart city itu kemudian ke depan yang disebut akumulasi data tidak lagi secara sentralistik tapi terjadi secara desentral ini challenge bagi kita semua penyelenggara institusi dan juga penyelenggara negara bahkan apakah kemudian bagaimana ini akan dikelola regulasi apa yang diperlukan ini yang saya maksud mumpung ada Pak Andre di sini barangkali gitu ya barangkali ke depan yang kita perlu memikirkan ini sebagai salah satu ini bukan persoalan tapi perkembangan nyata yang terjadi kita harus bisa kita bisa memikirkan apa tentang ini untuk solusi dan bagaimana ini bisa kemudian dikembangkan kalau kita bicara tentang pemajuan kebudayaan dalam arti aset seni rupa itu dilihat sebagai aset karya seni itu dilihat sebagai aset dan sementara sudah ada yang namanya teknologi distribusi aset yang kita kenal ini kemudian disebutnya sebagai blockchain ini apa terasa baru tapi sebetulnya ini sudah lama dipraktikan dan situasinya hampir sama ketika innovation trigger itu terjadi pada internet ketika masuk di Indonesia di tahun kurang lebih tahun 1996 1997 hanya butuh dalam waktu satu dua dekade banyak hal yang sudah terubah dan kita berpikir dalam kurun waktu lima sepuluh tahun ke depan saya dilihat dari gejala atau simptomnya ini akan mengubah banyak dan perubahan ini kalau kita berbasis pada pengalaman kota perubahan produk apakah dia akan mengubah produksi distribusi konsumsi seni itu sendiri kalau kolektivitas itu berdiri di atas cara kerja konvensional yaitu peer-to-peer orang ke orang bagaimana kemudian kolektivitas ini dalam arti seni itu juga berubah ketika telah ter atau menggunakan blockchain teknologi ini akan berpengaruh pada satu keputusan yang bersifat kolektif ini akan berpengaruh juga akan juga dipengaruhi oleh bagaimana misalnya swaklola data yang juga bisa berarti swaklola finansial ini apa namanya butir-butir ya menurut saya apa namanya menarik untuk dihadirkan di tengah kota ini kalau kita bicara dikaji sebagai sentrum apa namanya gravitasi seni di di kota itu ya memerlukan apa orientasi-orientasi baru ke depan ketika teknologi distribusi ini sudah bukan sudah sedang mengubah kira-kira gitu mas bagus ya terima kasih Andre ada di wanted something miss jong for mas wali tadi yang mau ditambahin ya mungkin sedikit aja jadi kalau untuk blockchain ini memang mungkin ini bisa dibilang masih ini ya masih masih baru lah masih baru jadi kenapa memang di di sekolah atau di kampus juga memang untuk untuk pengetahuan mengenai blockchain ini memang kita belum memasukkan secara secara di kurikulum memang belum masuk tapi memang sedikit sedikit kita menyinggung bahwa perkembangan dunia digital khususnya di lingkup seni memang sudah sampai sudah sampai sini sudah sampai sini jadi jadi memang sedikit sedikit menyinggung bahwa memang bahwa memang platform platform blockchain ini atau mungkin yang area-nya bersifat NFT itu memang memang sedang sedang ini sedang marak digandrumi oleh masyarakat gitu umumnya kalangan seni kalangan seniman yang memang mungkin tertarik dengan media-media teknologi gitu dari saya mungkin itu aja gitu jadi memang belum ada pembahasan khusus atau materi khusus mengenai NFT atau blockchains ini ya di kurikulum yang ada di seni rupa khususnya di seni murni IKJ gitu ada pertanyaan dari mas ke pas wujud soal soal blockchains ini peran regulator atau pemerintah seperti apa ya wah ini mungkin lebih tepatnya Pak Andre Pak Andre mungkin ya cuma gini mas bagus apa kebetulan kemarin juga apa galanas itu kan pernah diminta untuk membicarakan ini dengan Pak Dirjan waktu itu saya juga ada gitu ini memang apa secara baik sistem perlu disolusikan oleh pengembang atau developer sih menurut saya karena ini terkait dengan apa yang disebut apa akumulasi data gitu ya akuisisi data pengelolaan data distribusi data dan itu bagaimana kemudian ketika pengelola satu aset galeri atau museum gitu ya misalnya atau bagaimana itu terhubung dengan terus kemudian bagaimana dengan membayangkan apa yang disebut smart kontraknya terus di dalam sertifikasinya itu bagaimana itu harus ditulis siapa yang membuat satu karya itu siapa yang memiliki karya itu karena itu juga penting untuk dipikirin gitu ya dan juga bagaimana itu juga bisa 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 ditinggalkan juga para pengembang pengembangan para developer ini dan kalaupun beberapa belakangan yang sering kita dengar terkait dengan regulasi itu pajak jelas ya kan biasanya begitu begitu ada ekonomi seroplus pajak paling cepat untuk mengendus valuasi yang terjadi di supply and demand yang ada di ekosistem lokal pasarnya atau marketplace tapi bagi saya di luar itu yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana membayangkan ke depan soal aset yang dimiliki oleh institusi seni negara dan juga bukan hanya itu aja tapi bagaimana ini kemudian beririsan dengan hak kekayaan intelektual kalau ini kemudian kita bicara mengenai jurnal hasil pemikiran kita tahu kita tahu orang besar dengan media yang banyak yaitu kompas telah mencertified artikel ataupun karya dokumentasi yang dianggap memiliki nilai sejarah dan itu yang kemudian siap di kapitalisasi atau di monetisasi dan bukan menurut saya poinnya bukan itu tapi yang paling penting adalah karya-karya seperti itu menemukan momentumnya untuk mendapatkan kejelasan proteksi kita perlu mundur memang sementara kebelakang ketika revolusi digital itu muncul yang terjadi adalah eforia openness keterbuka manakala kemudian keterbukaan terjadi hal yang berkenaan dengan digital itu mudah diakses mudah didapat tetapi juga menimbulkan satu malpraktik yang terjadi banyak penyalahgunaan terhadap resep digital itu blockchain kemudian muncul bereaksi karena itu dan sekarang ia sedang mengubah maka ini mungkin masih sedikit banyak orang membicarakan secara terpisah-pisah tapi kaitannya dengan regulasi saya kira ke depan ini akan akan menjadi menurut saya pantarip-pantarip yang layak untuk dipertimbangkan dengan serius karena kaitannya dengan perlindungan aset itu mas tambahan aja saya I see so many students are, you know, increasing number of students are very interested in learning about new media art, but we don't have a curriculum, I have a class called like Bahandan Process, which is only the experimental, so I try to bring some like hologram, a little bit of a technique to teach you how to make a holograms, or something you utilizing sound, so at least they can, they can be exposed the very basic of like four dimensional, like art. So, I think, then what can we do from the institution, artists, you know, compared to the artists, like we as a docent, we as a, like a researcher, there is a limitation, right, catching up, so the artists who are in the actual field, who knows the most up-to-date, the trends in art, new art forms, right, and then the schools should be aware that the practicing artists are a very, very important asset for education, so there should be, I guess, more opportunity for academic institutions to invite the practicing artists to, to contribute to education. But this is also a lot of process, yeah, to invite the guest lecturer from outside, so very often we, we decide maybe not to do it, or we just do it later on, so I didn't really actively done that, but I think it's very, very important for the academic institutions to try to open up and then their mindsets and perspective and then inviting artists so that the docent and practicing artists can work together. So that way, the, there will be a much less gap between the learning materials in schools and what is actually happening and practice by the artists in the galleries. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. monetize atau ini tapi kan dia juga sebagai sebagai apa penyimpan juga ya sebagai koleksi sebagai penyimpan data dan sebagainya yang itu saya kira juga perlu nanti di apa namanya di lihat juga dari sisi regulasinya dan tentu itu kayaknya harus dibawa kominpo ya karena itu kan bagian dari sistem elektronik dan sebagainya itu mudah-mudahan black chain itu sudah sudah apa sudah termasuk yang yang apa namanya yang di mendapatkan akses dan juga ada perizinannya sehingga teman-teman yang bermain di nvp apa nnvp ya dan sebagainya itu juga tidak tidak mengalami kasus seperti apa namanya seperti yang kemarin ditangkapin itu ya itu juga saya kira perlu mempertimbangkan hal-hal seperti itu karena memang di dunia metaverse dan sebagainya itu sebenarnya tidak ada apa lorong-lorong gelap ya karena semua serba transparan setelah terbuka dan siapa saja bisa mengakses dan juga bisa menghack juga kan jadinya kan gitu jadi itu salah satu saya kira perlu apa mengikuti regulasi yang ada supaya lebih safety gitu ya lebih lebih aman dan apalagi kita sudah masuk pada era seperti yang disampaikan oleh Mas Jujud itu itu saya kira negara harus punya peran untuk bisa melindungi dalam hal ini ya tentu saja warga negaranya dan juga apa namanya pemilik dari platformnya dan sebagainya saya kira itu penting gitu ya tapi untuk hal-hal yang yang praksis ya saya kira ini perguan tinggi tentu memiliki peran yang signifikan juga ya untuk mendesiminasikan atau misalnya untuk literasi terkait dengan apa dunia tadi dunia apa dunia meta gitu ya yang itu sebuah penistrayaan jadi ini ini salah satunya IKJ saya kira sudah sudah memulai dengan seminar ini yang kaitannya dengan seni dan teknologi dan itu nanti pada masuk pada wilayah-wilayah tadi yang seperti yang disampaikan oleh Mas Jujud dan mudah-mudahan nanti disertasinya gul gitu jadi sehingga itu banget jadi bahan referensi juga untuk kalangan akademis gitu ya oke saya kira seperti itu terima kasih oke kira-kira udah terjawab ya Mas yang bertanya boleh langsung bertanya ya silahkan oke ya eh ya tadi sebenarnya saya banyak ke Mas Jujud karena memang saya tahu agak ini Pak Andre agak susah memang untuk membayangkan dan apa regulasinya gitu peran pemerintah sebagai regulator cuma sebenarnya saya saya penasaran Pak karena 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 kan sebenarnya teknologi blockchain ini kan sebenarnya sangat demokratis gitu dan sangat cair siapapun bisa bisa menyiapkan servernya siapapun boleh membuat servernya gitu nah ini menurut saya kan jadi menarik pada saat kita semua nanti tidak bisa mengapa istilahnya mengawasi atau bahkan memberi karena regulasi ini ditentukan oleh semua oleh para pemainnya nah ini kan juga menarik pada saat regulasi itu dibangun oleh kesepakatan bersama sebenarnya menarik kalau pemerintah atau sorry kalau memang dunia seni itu juga seperti itu karena akhirnya nanti akan akan mengikis juga pola-pola oligarki pola-pola apa namanya pola-pola kapitalisme gitu yang memang sekarang ini agak 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 jadi apa jadi pola yang diikuti gitu di di bidang seni nah peran regulator disini saya sebenarnya masuknya nanti dari sisi seminya sebenarnya jadi kalau memang kominfo saya setuju Pak Andri jadi bahwa pemerintah lewat kominfo pasti akan harus mengawasi tapi pada saat tadi Mas Sucut cerita tentang apa sertifikasinya gitu apakah disitu akan ada semacam legitimasi gitu dari pemerintah yang nantinya akan menjadi pembuat sertifikatnya gitu ada peran disitu gitu pembuat sertifikatnya maksudnya disini adalah kayak semacam legitimasi bahwa karya seni ini memang sudah dilegitimate oleh regulator sebagai karya yang minimal karya yang tidak berbahaya makanya gitu kira-kira itu sih sebenarnya yang mau saya tanyakan tadi jadi regulasi disini regulasi untuk di seninya sih kalau regulasi untuk di apa di sistem i-sistemnya saya yakin memang lewat kominfo gitu kira-kira itu sih makanya saya nanyanya ke Pak Sucut tadi kira-kira gimana Pak Sucut Ijin Pak moderator Halo Mas Bagus ya 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 silahkan langsung aja terima kasih Mas Bram ini sebagai tokoh di industri kreatif Mas Bram ini tentu beririsan dengan soal apa sertifikasi ya dan ini mungkin juga mewakili insan-insan kreatif atau mungkin seliman teman-teman gitu ya yang di era blockchain teknologi ini apa yang yang bisa dilakukan ketika itu beririsan dengan legalitas gitu ya salah satu topik yang saya concern juga adalah soal ini gitu artinya otoritas siapa yang kemudian memberikan semacam sertifikasi ini yang pada pertemuan di suatu seminar di Jogja itu kalau tidak tidak salah disenggara karena kamet kum kam ya itu juga tentang haki waktu itu untuk melakukan pelindungan terhadap satu aset yang juga merekomendasi blockchain teknologi ini sebagai salah satu way out gitu sebagai salah satu cara nah PR-nya adalah saya kira membayangkan ini dalam unsur illegalitas ini tentu kita bicara tentang otoritas gitu ya otoritas terutama untuk melindungi aset-aset yang bersifat publik gitu ya ada karya budaya yang bersifat publik cultural aset yang bersifat publik kemudian ada mungkin ada seni yang juga karya seni yang juga bisa dimaknai sebagai koleksi publik juga yang ini yang ini tentu saja membutuhkan satu apa regulasi dan saya berhenti disini yang karena mungkin apa seperti yang Pak Andri sampaikan tadi bagian dari komentum itu juga yang paling berkomenten soal soal ini ya yang saya tunggu sebetulnya bagaimana regulasi ini akan di akan dibuat dan dan yang 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 tentu saja bagi pelaku-pelaku kreator NFT itu yang tersentuh itu hanya sampai pada titik pajak gitu tapi yang yang menurut saya yang krusial itu adalah persis yang disampaikan Mas Bram gitu misalnya satu karya budaya atau karya seni yang mencitrakan suatu penanda tradisi ya misalnya seperti itu ya misalnya batik gitu ya batik yang motif spesifik dari satu daerah tertentu gitu ya ketika misalnya ada akuisisi oleh misalnya negara lain gitu atau misalnya entitas lain bagaimana kemudian ini harus disikapi nah ini ini yang saya maksud cepat atau lambat kita akan masuk ke dalam situasi ini fenomena kedua yang sering kita dengar itu adalah akuisisi yang terjadi secara secara maya ya yaitu terjadi akuisisi terhadap kapling-kapling teritori di ruang virtual atau metaverse di Jakarta sendiri ada beberapa titik yang sentral itu juga sudah terjual di apa namanya di wilayah metaverse kalau saya lihat itu itu karena korporasi yang beli yang membuat protokol di atas blockchain ini bagi saya tidak tidak terlalu dirisaukan hal-hal seperti ini tapi yang yang substansial seperti misalnya pada satu multi-platik dari daerah dari daerah lokasi yang spesifik itu kemudian bagaimana itu kemudian akan akan menjadi satu regulasi ini tahap awal yang mungkin menarik untuk beririsan dengan banyak lain karena memang teknologi blockchain ini adalah satu teknologi yang begitu sangat paripurna menurut saya karena dia mempertemukan ekonomi mempertemukan juga apa 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 ya juga soal masalah otoritas gitu ya soal siapa yang memiliki data ini soal power ya berkaitan juga dengan kontrol terus yang ketiga itu tentu berdampaknya juga ke sosial ke budaya gitu dan lain sebagi dan lain sebagi macam nah ini ini tidak terasa karena dia intangible ya tetapi by system apabila kemudian hari terjadi akuisisi ini akan menyebabkan persoalan dan saya kira dalam riset saya ini yang saya tunggu bagaimana Kementerian Komunikasi ini kemudian bisa membuat regulasi terhadap ini dan ini semua kita beririsan pekerja seni dan pekerja desain seperti mas saya kira juga pasti beririsan ketika ini berkaitan dengan proteksi aset dan mana kala itu apa namanya bentuk konkretnya adalah sertifikasi itu mungkin mas Bagus mas Bram yang bisa ku respon ya terima kasih oke mas Sejud gimana mas Bram cip tapi bisa saya tambahkan mas Bram saya tambahkan ini memang kalau kita bicara antara karya seni ya kemudian ada bicara tentang hak cita ini memang apa namanya kan itu regulasinya kan juga ada di Kemp Humham ya itu yang terkait dengan masalah apa namanya perperti intektual atau hak cita itu dan kalau di bidang-bidang seperti seni musik kan mereka memang membentuk ke apa namanya lembaga-lembaga apa sih yang manajemen ya manajemen kolektif gitu ya dan itu dampaknya luar biasa bagi para pencipta musisi dan sebagainya yang yang mereka setiap setiap periodik itu mendapatkan semacam royalti dan sebagainya nah persoalan di bidang seni rupa itu memang belum apa namanya belum diinikan secara spesifik kecuali ya misalnya tadi kraft misalnya atau desain dan merek segala macam itu tapi kalau untuk yang seni murni apalagi yang seni non-representational itu memang kelihatannya ada kesulitan-kesulitan untuk bisa apa namanya memberikan sertifikat atau apa memberikan lesensi gitu bahwa ini adalah karya murni si A atau si B dan sebagainya karena di didang seni-seni murni atau seni-seni yang non-representational itu irisan-irisannya gitu atau misalnya influence-nya atau pengaruh dan juga mungkin di tataran gagasan maupun di tataran apa namanya visual dan sebagainya itu memang selalu ada ada irisan dan sebagainya yang itu barangkali yang yang membuat apa sampai hari ini belum ada semacam apa regulasi termasuk saya kira karya-karya yang di yang di yang misalnya sebagai data yang di koleksi oleh melalui blockchain ataupun melalui NFT dan sebagainya itu juga saya kira selama ini juga belum ada ya yang yang memang ada medianya untuk bisa mensertifikasi bahwa ini karya si A yang apa artinya artinya supaya terhindar dari pemarsuan dan sebagainya gitu itu yang yang saya kira ya masih menjadi tantangan yang menjadi problem untuk itu dan apakah itu nanti memang demikian signifikan gitu seperti tadi disarankan perlunya sebuah sertifikat sebagai lesensi karya ya tapi kalau sertifikat sebagai profesinya saya kira kalaupun mereka masuk pada pada sektor-sektor tadi di blockchain segala macam tapi dari sisi sebagai praktisinya atau sebagai senimanya ya dia tinggal ngikuti aja dari okupasi yang ada sudah tahu itu di bidang sindropa tadi yang saya sebutkan itu kan hanya ada sepuluh apa delapan profesi ya Mas Bram ya jadi kalau di sindropa itu ya bisa saya sebutkan lah supaya teman-teman mengingat lagi dia hanya sebagai pertama dia pelukis gitu ya nah kemudian pematung pekeramik pegrafis ya gitu kemudian kurator lalu edukator dan kemudian juga ada preparator gitu dan terakhir misalnya ada performance ya dan sebagainya nah jadi karya-karya tadi kalau di sisi sertifikat sebagai senimanya mungkin dia sebagai seorang pelukis atau sebagai seorang apa namanya grafis dan sebagainya gitu ya tapi karyanya sendiri memang persoalan di kita belum belum bisa di diberi lesensi atau sertifikat kecuali barangkali si senimannya sendiri yang membuat seperti juga selama ini banyak seniman-seniman membuat semacam sertifikat terhadap keaslian ya otentifikasi karyanya walaupun itu juga banyak celah yang di jadi penipuan kan keluarganya membuat sertifikat ternyata itu juga bodong juga gitu kan palsu juga jadi memang tidak ada sampai sekarang ini lembaga yang bisa mempunyai perang ini sebenarnya PR juga bagi kita di kalangan apa sini lupa ya saya kira itu tambahannya Mas Bram ini sebagai anu aja sebagai diskusi aja terima kasih ya terima kasih Pak Andre saya masih kita masih punya waktu enggak nih panitia mantap mantap Pak Andre makasih Pak Andre Mas Pak Sujud panitia kita masih punya waktu berapa atau berapa menit lagi atau tidak selesai kalau masih ada yang mau bertanya boleh dikasih satu kesempatan lagi Mas Bagus kalau kalau sudah bisa ditutup aja karena sudah setengah empat juga kan iya masih ada satu slot pertanyaan lagi satu slot pertanyaan satu kesempatan pertanyaan lagi sebelum kita tutup seminar ini kalau saya yang tanya boleh nggak Mas Walid hahaha boleh kalau sudah nggak ada yang bertanya boleh Mas Bagus terakhir sebelum ditutup saya ada sedikit ada satu pertanyaan ini pertanyaan terakhir kepada Mas Sujud dan Miss Jeong gitu yang sudah menyelenggarkan pameran festival seni media yang juga juga disokong sama didukung sama pemerintah namanya Pak Andre gitu kan salah satu pertanyaan tadi yang bisa dipaparkan sama Miss Jeong ada pertanyaan yang ingin dijawab adalah soal javasentris javasentrisem dan keberlanjutannya di masa depan gitu nah sampai saat ini ketika menyelenggarakan festival di luar Jawa itu tadi salah satu contohnya yang paling akhir kayaknya Bengkulu ya nah seberapa seberapa diverse seberapa lokal karena kalau kita ngebayangin media konvensional seperti lukisan patung dan grafis itu kan bisa tuh kebayang seberapa lokalnya tapi ini kita seni media gitu jadi apa sih yang dimaksud lokal dalam dalam konteks seni media silahkan silahkan dulu ya jadi um i i hope i understand the question correctly um so it what what i see very interesting when i met the artists local the bungkulu this time during the workshop as you know that the Bameran has not been uh started yet because it's going to be in October and we are still in the process of preparations and the the we invited 10 artists from uh some of the communities right right there and then mostly their backgrounds are um paintings or sculptures or some some have photography uh and there's craft um interestingly when i met them the some of them are youtuber already they are they are actually very familiar with the gazette gazette and digital you know um tools and then they're already connected to every everyone around the world that be when it comes to art that they even if even if we can say that the media is quite common but it doesn't mean that media art is common in everywhere uh throughout indonesia right and also i don't know whether master suzure also feel this way but in order to prepare the workshop program uh which was very basic uh basic microcontroller systems yeah and then you utilizing sensors because that's the that's the foundation for media artists to start with before they even develop their concept uh to create a work of art uh but when when we had a meeting via zoom i i i feel like i was that good because they look that good because they they still very very confused uh what that's really mean by media arts and then what they are supposed to create the tabi slama hanyatiga harisaja um uh supported by the waflet the suniman group that is surabaya uh they like very very fast very very fast they they catch up you know what they are supposed to do and what they were learning after that we had a opportunity for them to create a prototype so they have to just to bring any sort of a recycled materials like broken parts from skitar mreka lalu we asked them to just to build up anything but it was it was really like a luar biasa their hostel was luar biasa and then also they were very very confident they become very confident and they started to uh more confident to talk about their process their mediums right uh and how they develop together and even they like to talk about sunyang line uh because after after the workshop wikupul um the the where some of their community does hang out also we we hang out in one of the now uh which is also very popular place for the communities uh have their own uh place and they they start to they start to open up you know to dialogue with us talk about arts talk about arts in other places and talk about the art that they experienced before but they told me that it was their first time to meet curators in real even though they actually follow through many curatorial talks via youtube via online instagram from galnas from other galleries but in real it was their first time to meet curators and then they are hoping that they can also learn but they also want to learn about curatorial process as well they that's what they emphasize so i feel like uh we we utilize the media or media are sebagai mediator mediator to buka our you know relation buka our dialogue buka our uh sense of comfort sense of comfort so sehingga that will help them to be more creative and more innovative more brave jadi um so right now it's the stage for them to start to develop uh the idea and there are so many uh beautiful beautiful resources for the art inspirations in buka so it's their job it's their job that starts to brainstorm jadi i i really see the power of media and power of media art to connect the people from very far each other and also i saw the power of media arts to uh help them confident and happy which in return make kurators and organizers also very very happy and confident to bring karyas protein ke mana-mana saja in the future thank you thank you thank you john has to do to do that yeah sentralisme di kasus pamproduksi pameran seni gitu ya kurang lebih yang berangkat dari anggapan ada jawa centris dan non jawa centris gitu saya pikir eh di luar topik ini ya di luar eh topik yang soal blockchain ini ya walaupun sebenarnya bisa menarik juga kalau itu beririsan dan bagi saya apa eh blockchain itu justru punya relevansi untuk ke to decentralize the idea of centralization actually satu itu yang kedua eh 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 saya kira sekarang fenomena terakhir itu sudah muncul banyak kesadaran dekolonialisasi eh kalau kita lihat eh perkembangan dari kawan-kawan di turun talo misalnya mereka kolektifnya juga cukup progresif gitu yang kedua di Makassar juga 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 banyak gitu ya hanya saja kita saya percaya apa yang apa dirumuskan dalam undang-undang pemajuan kebudayaan itu dalam arti apa dalam arti seperti yang pernah di apa sampaikan Pak Adri bahwa eh ya tidak bisa aja terus apa eh apa namanya eh eh suatu produksi itu eh juga harus ada namanya eh eh proses eh apa apa ya eh eh kerja bersama gitu ya kerja bersama atau eh produksi bersama itu yang eh dilakukan kalau misalkan ada program-program seperti ini misalnya di Kalimantan atau mungkin di Sulawesi atau mungkin di eh di apa di eh di gunung penggulu ya misalnya seperti ini produksi bersama ini yang menjadi core kami juga apa core core tanaman core produksi kurasinya eh yang yang dimana eh tadi Mbak Jong disampaikan eh media baru itu eh dia punya power untuk connect eh all the possibilities untuk menghubungkan eh apa different experience dan ini eh 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 apa yang apa yang apa yang terjadi ya shifting paradigm aja gitu kalau paradigma utama yang sering ada di saya nggak suka istilahnya sebenarnya blog daerah-daerah ini apa namanya mungkin eh apa barangkali kontrasnya lah apa eh tempatan gitu ya segala ya tempatan gitu ya yang yang dimana itu bisa co-creation itu terjadi co-creation itu terjadi jadi eh apa eh yang 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 sebetulnya ini berbatannya agak panjang karena misalnya eh semua sebenarnya punya kesempatan yang sama di di era media skip seperti yang dirumuskan Juna Pedura ya eh semua punya akses terhadap YouTube ketika tadi disampaikan oleh Baji semua punya akses terhadap apa apa media yang bisa sebetulnya apa eh didapatkan secara bersama cuma mengapa progresi itu tidak sama jadi eh mungkin yang harus berubah juga orang yang tinggal di Jawa juga gitu ya memandang yang di luar gitu bukan kita apa namanya eh berharap mereka yang berubah tapi mungkin kita yang harus men-challenge apa namanya melihat eh apa hubungan ini harus sebuah koesistensial sifatnya dan eh yang paling didapat dari pengalaman bermedia itu di wilayah-wilay tempatan itu adalah suatu pengalaman yang eh menarik ya bagaimana sebetulnya eh resource yang eh yang ada di sana dari cultural resource-nya terus kemudian apa art resource-nya itu tuh eh masih di dilakukan dengan cara-cara eh konvensional saya kira eh dengan media baru ini yang multi bersifat eh berorientasi pada eh karakternya bersifat multi trans gitu ya inter gitu dia connecting dots seperti yang disampaikan Bajota so eh ya betul ini satu eh kemungkinan yang dilakukan untuk mempertemukan banyak eh dots yang dalam arti sejarah atau mungkin dots dalam arti eh apa resource ya eh eh di di diperjumpakan gitu dan yang terjadi adalah paradigm shift ya pergeseran paradigm gitu ya kalaman yang ingin kita ingin bagi di dalam apa digitalisasi ya digit praktek digitalisasi atau digitalisasi praktek sebetulnya karena seperti Pak Andri tadi bilang di bagian awal bagaimana karakter ini juga eh apa-napanya ada sifat interaktifitas juga ya yang ternyata eh menarik juga teman-teman di apa di lapangan itu melalui ya itu mungkin agak agak melenceng tapi eh kaitannya dengan blockchain ini ya di perspektif saya eh ya itu tadi apa wila ini kemudian terjadi saya kira suara-suara atau mungkin praktik intermediasi oleh eh apa cara kerja yang yang terbuka ya kemudian melindungi aset ini ini bisa jadi peluang yang apa tuh kita kalau kita lihat nih sebagai peluang ini bisa jadi kemungkinan yang menarik kira-kira itu Mas Bagus ya terima kasih Pak Sujud dan Miss Tiong ya karena itu adalah menjawab dari pertanyaan terakhir buat seminar kali ini saya ucapkan terima kasih sebelum untuk pada Pak Sujud sekali lagi Miss Tiong Pak Andre bagus terima kasih banyak waktunya kesempatannya sama-sama Mas Solid terus juga IKJ dan ada apa Kaprodi Seni Murni Mas Jimi ya terima kasih Mas Bagus terima kasih Pak Andre Pak Sujud Miss Tiong terima kasih Pak ya sama-sama Pak Jemi sukses terus ya mudah-mudahan makin maju berkembang SRDKJ amin amin terima kasih buat semuanya yang hadir peserta yang sudah menyempatkan waktunya semoga bisa kita omong sertifikat sertifikat buat narasumber ya terima kasih ya ini kita penyerahan sertifikatnya juga dapat semesta digital Pak baik terima kasih Mas Bagus Mas Malik Pak Haji Mi tinggal di share di WA sudah bisa atau di email ya ya terima kasih Pak iya ya itu kalau buat Jelang buat buat Sujud itu lumayan itu dapat kum ya ya buat Pak Andre Pak terima kasih Pak Haji Mi Pak Haji Mi Mas Walid ini sertifikatnya semoga berguna terima kasih banyak Pak Agus Pak Haji Mi IKJ ya 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 terima kasih juga buat adekan Pak Wadek 1 Wadek 2 yang sudah hadir foto bersama dulu Mas Bagus oh iya foto bersama dulu ini siapa yang memotongi Mas Walid siapa yang memotongi saya aja Mas yang foto Mas oh iya boleh Mas oke mungkin dibuka dulu layarnya yang lain-lain oke saya foto ya 123 oke saya foto ya 123 oke untuk yang slide kedua 123 oke udah oke terima kasih terima kasih semua semoga hari ini cukup menginspirasi dari sumber kita ya ya sampai jumpa di bermanfaat ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih sehat selalu selamat menikmati